Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak-Ibu Pejabat Struktural pada BPSJMD Provinsi NTT, Bapak-Ibu Widya Iswara, Tim Penjamin Mutu, serta Bapak-Ibu Peserta Webinar yang kami kasihi. Atas berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga pelaksanaan kegiatan webinar, pengembangan kompetensi, adaptasi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senin 27 September 2021 dimulai. Sebagai orang beriman, mengawali acara ini, doa bersama, waktu dan tempat diberikan untuk Bapak-Ibu Peserta. Baik, terima kasih. Marilah kita mengawali webinar pengembangan kompetensi adaptasi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu, lingkup pemerintah Provinsi NTT dengan doa. Saya akan memimpin doa ini secara katolik. Bapak-Ibu Saudara sekalian, silahkan menyesuaikan diri dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Allah Bapak penyelenggara seluruh kehidupan kami, engkau menganugerahi daerah kami, Provinsi NTT, dengan beragam kekayaan dan potensi yang luar biasa. Kami sebagai pejabat, pelaksana, dan ASN dengan fungsi tertentu dalam pelaksanaan tugas, kau berikan tugas dan kepercayaan untuk mengabdi bagi kemajuan daerah ini. Sekarang kami berada di dalam suatu era di mana perubahan begitu cepat berjalan, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukakanlah segala akal budi, kebijakan, dan pikiran yang baik, agar kami mampu mengikuti setiap perubahan ini dan mengadaptasikan diri dengan gerak maju teknologi dan kemajuan industri. Semoga kami memberikan hal yang baik untuk kemajuan daerah ini agar NTT bangkit dan NTT sejahtera yang kau percayakan untuk kami kelola dapat kami laksanakan seluruh tugas kami dengan baik. Saat ini Tuhan, kami mohon bimbinganmu untuk para penceramah yang akan memberikan kepada kami pengetahuan dan tuntunan ilmu bagi kami semua. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan akal sehat, kesehatan jiwa dan badan agar mereka membimbing kami semua ke jalan yang sesuai engkau rencanakan untuk kami laksanakan. Engkau ya Tuhan, kepadamu kami pertaruhkan seluruh acara ini biarlah berjalan di bawah bimbingan kasihmu agar apa yang sudah kami rencanakan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Engkau ya Tuhan kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Pejabat Administrator Pengawas dan teman-teman Widesuara yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pejabat Pelaksana dan Fungsional tertentu lingkup Seda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku peserta. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas bimbingan dan karunianya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi terhadap perubahan bagi Pejabat Pelaksana dan Fungsional Tertentu lingkup Seda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang saya hormati upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara terus dilakukan dengan tujuan agar peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh ASN sebagai pelayan publik dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Oleh karena itu berbagai model pengembangan dengan berbagai metode pula dilakukan oleh pemerintah termasuk kegiatan hari ini dimaksudkan agar aparatur sipil negara di lingkup pemerintah provinsi khususnya di lingkup Seda Provinsi Nusa Tenggara Timur dari waktu ke waktu dapat memperbaiki menyempurnakan kinerja pelayanan kepada publik. Oleh karena itu saya mengharapkan kita semua dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menarik makna dan hikmah dari proses ini sehingga waktu dan kesempatan yang sudah kita gunakan untuk mengikut kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pribadi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik di tempat kita masing-masing demikian secara singkat beberapa hal yang dapat saya sampaikan akhirnya atas karunia Tuhan yang maha kuasa dan disaksikan oleh kita semua yang hadir secara virtual ini saya menyatakan kegiatan pengembangan kompotensi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu lingkup sedda Provinsi Nusa Tenggara Timur dinatakan dimulai sekian dan terima kasih Salam 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Namu Budaya Namu Budaya Salam Terima kasih waktu saya kembalikan Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hadirin yang kami hormati sehubungan dengan telah dibukanya webinar pada siang hari ini untuk itu waktu selanjutnya diberikan kepada Bapak Flavianus II selaku moderator yang akan memandu kita dalam webinar pada hari ini kepada Bapak disilahkan terima kasih para peserta webinar para sumber dan saya hormati acara webinar pengembangan kompetensi adaptasi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksanaan fungsional terkentu liku serta Provinsi Nusa Tenggara Timur kita mulai sebelumnya ada ingin hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu peserta silakan mengganti background zoom masing-masing kita lalu lalu tata ketik yang perlu kita ikuti bahwa satunya para peserta wajib menggunakan identitas diri dengan format nama asal instansi yang kedua wajib menonaktifkan suara selama narasumber memaparkan materi moderator akan mempersilahkan menghidupkan suara pada sesi tanya jawab lalu para peserta diharapkan menghidupkan video selama pelaksanaan webinar materi daftar hadir sufi kepuasan akan diserir pada pertengahan maupun akhir acara melalui zoom meeting khusus untuk daftar hadir akan disampaikan atau diisi per sesi materi peserta dipersilahkan menyampaikan pertanyaan pendapat atau penggagasan melalui ruang zoom dan jika ingin berinteraksi dengan narasumber dipersilahkan menggunakan fitur raise hand serte dikat akan dikirim ke email masing-masing sesuai dengan alamat email yang diisi pada form yang terhadir maupun survei kepuasan susunan acara kita selanjutnya akan ada pemapanan materi dari para narasumber tanya jawab dan close close kegiatan webinar ini beberapa riwayat jabatan dari narasumber kita pertama Ibu Kepala BKD yang berikut profil narasumber kita yang berikut dari Bapak Kepala Badan Dr. Keron Amar Petrus beberapa rekam jejak pengalaman yang pernah beliau ikuti yang pertama unit kerja yang sempat beliau jalani sempat di Badan Litbangda lalu Kepala Bidang pada BP4D sempat menjadi Sekretaris BAPEDA lalu Kepala Biro Perekonomian Setup Prof NTT dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia lalu berikut ada beberapa kursus diklat yang pernah beliau ikuti seperti yang bisa kita baca bersama narasumber berikut dari BDS suara yaitu Bapak Wilhelm Nusdibis Soge yang akan membawakan materi manajemen perubahan beliau juga sempat menjadi Kepala Seksi Lalu Kepala Seksi Antara Pulau dan Leveransir pada BDS Lobamor lalu fungsional perencana dan sekarang sebagai fungsional widya suara karena resumber kita yang berikut Bapak Insinyur R. Agung Eko Pitono MT spesialisasinya beliau adalah perencana wilayah dan kota sekarang juga menjabat sebagai widya suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Seperti yang sudah saya sampaikan pada seminar kita pada hari Jumat bahwa Badan Kepegawaan Daerah melalui Asesmen Center sudah melakukan pemataan kompetensi di lingkup setah khususnya bagi pejabat pelaksana maupun fungsional tertentu dan kompetensi adaptasi perubahan itu mendapat gap yang paling besar kurang lebih min 41% intervensi lanjutan Badan Kepegawaan Daerah dan BPSD melakukan kerjasama untuk melakukan intervensi pengembangan kompetensi yang pada hari ini kita fokus pada pengembangan kompetensi adaptasi terhadap perubahan kata kunci terhadap kompetensi ini bahwa kita harus mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan situasi dalam lingkungan kerja masing-masing untuk itu kita akan di hantar pada materi ataupun pengalaman ataupun sharing dari para narasumber kita kesempatan pertama saya beri kepada Ibu Kaban untuk menyampaikan materi tentang merit sistem ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi maupun pengembangan kompetensi untuk ASN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ibu Kaban waktu dan kesempatan saya berikan terima kasih Pak moderator selamat siang yang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang yang saya hormati Pak Kaban BPSDMD yang sudah merespon selat kami dari BKD untuk menindaklanjuti pengembangan kompetensi sehingga terjadi seminar webinar pada hari ini dimana kita dapat melakukan webinar pengembangan kompetensi adaptasi terhadap perubahan saya akan men-share materi saya dalam pertemuan hari ini dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah Bapak Ibu yang mau mengembangkan dirinya kenapa saya harus bicara seperti ini karena hari Sabtu kemarin ketika strategi peningkatan kompetensi inisiatif dilakukan oleh BPSDMD saya melihat daftar hadir evaluasi daftar hadir itu ini kita khususkan untuk untuk ASN di lingkup set daftar provinsi NTT namun ada beberapa biro yang semoga sudah bergabung hari ini biro organisasi dan biro ekonomi administrasi pembangunan itu jumlah yang hadir sangat minim nah saya bersyukur hari ini oleh BPSDM sudah melakukan ini dan semoga semua yang hadir punya cita-cita yang sama bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita selaku ASN dan ini diwajipkan oleh aturan dan untuk diri sendiri berguna dalam pekerjaan kita judul yang saya angkat dalam kegiatan hari ini adalah strategi peningkatan kompetensi adaptasi terhadap perubahan berdasarkan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur berbasis bagi pejabat pengawas dan pelaksana dan jabatan fungsional lingkup sepertinya terhadap perubahan musa tenggara timur saya Henry Nalas Tegas selamat kegiatan dan Nalas kegiatan musa tenggara timur kenapa tadi bagi bapak ibu yang mengganti latar belakang belum mengganti latar belakang di kolom chatting saya sudah melihat panitia sudah menser kenapa kita harus adaptasi perubahan mulai dari zoom seperti ini kalau kita diminta pakai background bapak ibu yang menggunakan laptop atau komputer meja sebaiknya menggunakan ini bentuk dari bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan outline-nya dasar hukum hasil uji kompetensi strategi peningkatan kompetensi adaptasi terhadap perubahan bapak ibu yang hadir pada seminar ini saya akan mempresentasikan ini satu demi satu dasar hukum sama seperti yang kemarin undang-undang lima pp11 permentan rb38 2017 perka bkn nomor 7 2013 pergup 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi medanil jirial dan sosial kutur asn pemerintah provinsi ntt jadi kami dari bkd sudah menindak lanjuti aturan di atas dengan peraturan gubernur hasil penilaian saya ulangi lagi disini ada beberapa grade kompetensi yang di uji seperti yang saya jelaskan kemarin dalam webinar kompetensi inisiatif berpikir analitik adaptasi terhadap perubahan integritas keuletan inisiatif kerjasama berorientasi pada pelayanan dan interaksi sosial masing-masing grade dengan standarnya sendiri bapak ibu bisa lihat grade 6 standarnya grade 8 standarnya adaptasi perubahan 4 dan ini kenapa dikasih 4 karena memang perubahan saat ini hitungannya menit detik tidak minggu tidak bulan lagi tidak tahun setiap saat ada perubahan jika bapak ibu tidak mau untuk beradaptasi perubahan ada pepatah yang mengatakan bahwa kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri nah ini temuan hasil penilaian kompetensi adaptasi terhadap perubahan bapak ibu bisa lihat grade jabatan di grade 1 standarnya 1 nilainya 0,25 bapak ibu bayangkan gapnya minus 75 grade jabatan 3 sampai 62 ini minusnya minus 0,8 di grade 7 bapak ibu masih-masih lihat grade-nya ada di mana itu minus 0,9 dan di grade 8 sampai 12 malah minusnya lebih tinggi minus 1,5 ini hasilnya sama seperti saya jelaskan kemarin saya ulangi lagi bahwa khusus untuk pejabat pelaksana di seta sekretariat provinsi CNTT dan jabatan fungsional bapak ibu lihat hasilnya optimal 81 orang jadi ini hanya 36% kurang optimal 74 dan kurang optimal 70 cukup optimal nah ini proyeksi hasil penilaian satu jenjang di atas bapak ibu bisa lihat nah ini yang memenuhi sarak hanya 18 orang 18 orang ada di biro yang mana dan kami di BKD saya ulangi lagi bahwa kami juga sudah melakukan puji jadi semua pejabat semua ASN di BKD saya sudah tahu kompetensi masing-masing nah ini merupakan tanggung jawab pimpinan masing-masing perangkat era jangan bapak ibu BKD sudah uji kompetensi bapak ibu tanya lagi pimpinan tanya lagi ke BKD apa peran BKD peran BKD adalah penilaian dan pemetaan hasilnya seperti ini tanggung jawabnya ada di pimpinan perangkat daerah dan ASN itu sendiri makanya saya bersyukur bahwa BKD melakukan ini ini gapnya bapak ibu bisa kenapa adaptasi terhadap perubahan ini kita lakukan kemarin inisiatif itu minusnya 35% bapak ibu bayangkan gapnya sampai minus seperti ini dan adaptasi terhadap perubahan minus 41% saya tidak kaget kalau melihat hasil ini karena ketika SKP online atau penilaian prestasi kerja online dimana BKD sudah bekerja dari tahun 2017 itu juga merupakan rencana aksi KPK jadi ini sebenarnya KPK sudah lihat nih kita bagaimana nah ketika mau dilakukan selesai peraturan PANRB 46 tahun bukan peraturan pemerintah 46 tahun 2011 kita baru mau melaksanakan di tahun 2021 banyak penolakan makanya kalau hasil adaptasi terhadap perubahan minus 41% saya secara pribadi tidak terlalu kaget tetapi bapak ibu yang ada di nilai yang minus ini bagaimana caranya bapak ibu harus meningkatkan kompetensi itu salah satunya adalah jika pemerintah meminta kita memasang background kita pasang karena itu merupakan adaptasi terhadap perubahan jadi bapak ibu nanti suatu saat seminar di level nasional begitu disuruh bapak ibu tidak ragu-ragu lagi nah strategi peningkatan kompetensi adaptasi terhadap perubahan apa yang harus kita lakukan kita mulai dari kompetensi kompetensi secara umum kompetensi menyangkut kemampuan dasar seorang untuk melakukan suatu pekerjaan jadi bapak ibu di level manapun kemampuan dasar bapak ibu itu harus tahu dulu organisasi dapat mencapai keberhasilan apabila didukung oleh pegawai yang memiliki kompetensi tinggi saya ulangi lagi ya organisasi bisa berhasil apabila didukung oleh pegawai yang mempunyai kompetensi yang tinggi pada akhirnya kualitas SDM menentukan kualitas kompetitif organisasi itu sendiri bapak ibu yang ada di organisasi masing-masing jangan puas dengan hasil yang ada baru baik saja bapak ibu sudah puas padahal ada level sangat baik oh kami organisasi sudah baik level kami sudah baik padahal ada di level yang sangat baik di atas satu tingkat di atas dua tingkat masih istimewa ini kita sudah puas padahal menurut saya harusnya kita pada level yang paling tinggi yang berikut ini pendapat dari masing-masing ahli kompetensi adalah sekumpulan perilaku spesifik yang diamati dan dibutuhkan oleh seorang untuk sukses dalam melakukan peran dan mencapai tujuan organisasi nah sukses definisi masing-masing orang beda tetapi sukses untuk mencapai tujuan organisasi kita harus lihat aturannya peraturan kepala BKN nomor 7 2013 yang dimaksud dengan kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan ketampilan sikap sesuai dengan tugas dan atau fungsi jabatan nah ini lebih spesifik karena kita sebagai ASN kita harus bicara pada tugas dan fungsi kita jadi di grade 1 tugas dan fungsinya apa jangan membandingkan grade 12 dengan grade 1 gitu ya Bapak-Ibu semoga semua sudah tahu grade-nya karena kita dapat TPP berdasarkan grade ini ada 5 karakteristik kompetensi Bapak-Ibu pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran ketampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan konsep diri sikap nilai-nilai dan citra diri seseorang nah ini Bapak-Ibu masing-masing tahu pengetahuan saya sampai di mana ketampilan saya jangan sampai baru uji kompetensi berbasis care kita baru mengisi user kita bingung-bingung tidak boleh mulai hari ini jangan kita harus meningkatkan kompetensi diri kita konsep diri saya punya sikap bagaimana saya punya nilai bagaimana citra diri seseorang bagaimana Bapak-Ibu citra diri ini adalah masing-masing yang buat brand dirinya dia brand dirinya apa tukang terlambat diminta pekerjaan baru kasih atau dia inisiatifnya tinggi tanpa pimpinan minta secara bertanggung jawab dia menyampaikan kita menyampaikan itu kepada pimpinan nah Bapak-Ibu yang membuat brand diri masing-masing apakah kita tukang terlambat kita tukang tidak hadir masuk kantor atau kita rajin nah Bapak-Ibu yang menaruh citra diri pada diri masing-masing semoga semua citra diri yang baik karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik diri dan konsistensi dalam menanggapi merestan sesuatu situasi atau informasi ada orang yang tidak konsisten hari ini dia bilang iya biasanya dia bilang tidak terhadap satu hal yang baik motif merupakan emosi hasrat kebutuhan psikologis atau dorongan lain memicu tindakan seseorang memiliki motivasi berprestasi atau tidak mengembangkan tujuan bertanggung jawab penuh mencapai tujuan butuh feedback motivasi berprestasi Bapak-Ibu barusan kita semua pimpinan perangkat daerah melalui perjanjian kinerja kita diminta pimpinan Pak Gubernur perjanjian kerja inovasi itu satu perangkat daerah lima di indeks inovasi daerah coba masing-masing bertanya pada dirinya apakah saya sudah menyumbang indeks inovasi daerah kalau belum tahun 2022 masing-masing tolong buat inovasinya karena Bapak-Ibu dapat TPP itu ada kerja orang lain ASN orang lain yang sudah melakukan inovasi nah sekarang saya himbah kepada Bapak-Ibu semua harus punya inovasi supaya jangan malulah kalau kita terima TPP tanpa inovasi juga malu saya tidak tahu Bapak-Ibu ya saya pribadi ketika kita menerima TPP yang salah satu sarak inovasi kita tidak buat saya secara pribadi malu saya menghimbau Bapak-Ibu untuk motivasi ini ada di dalam diri Bapak-Ibu nah secara menyeluruh kompetensi bisa diartikan beragam sikap perilaku pengetahuan kemampuan motif serta beragam karakteristik personal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan menentukan seberapa baik atau buruk hasil pekerjaan itu nah kalau Bapak-Ibu bisa mampu melihat kompetensi ini saya sangat bersyukur dan hari ini terbukti BPSDM merespon hasil penilaian kompetensi yang dilakukan BKD Provinsi NTT Bapak-Ibu menilai itu bukan harga yang murah assessment center dengan metode tools itu harga yang mahal untuk itu jika BKD sudah memberi hasil untuk masing-masing ASN tolong pimpinan perangkat daerah maupun ASN itu sendiri kembangkan kompetensi dirinya jangan lagi tanya ke BKD lalu BKD perannya apa peran BKD sampai di hasil pemetaan masing-masing ASN maupun pimpinan perangkat daerah punya kewajiban meningkatkan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun kalau sudah ada hasilnya Bapak-Ibu sesuai dengan hasil Bapak-Ibu jadi contoh Bapak-Ibu didapati di set dan provinsi kurang adaptasi terhadap perubahan kurang Bapak-Ibu mulai sudah berlatih mencari dimana atau membaca dan seterusnya nah apa itu kompetensi adaptasi terhadap perubahan adalah kemampuan menyelesaikan diri terhadap perubahan sehingga tetap dapat mempertahankan efektivitas kerja contoh yang sekarang dengan zaman IT kalau Bapak-Ibu tidak belajar IT maka efektivitas kerja Bapak-Ibu juga pasti menurun karena semua berbasis aplikasi Bapak-Ibu harus mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan situasi dan lingkungan kerja ini menurut PKBGN nomor 7 2013 nah Bapak-Ibu bisa lihat level kompetensi adaptasi terhadap perubahan kita di level 0 atau level berapa kalau level 0 menganggap perubahan bukan suatu hal penting jadi orang sudah berubah pun kita tetap mempertahankan diri di status sekarang zona nyaman kita itu baru level 0 Bapak-Ibu mengikuti perubahan selesai tuntutan kebijakan organisasi kita baru mengikuti baru ada di level 1 level 2 menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atas kesadaran dari inisiatif sendiri jadi kalau Bapak-Ibu bukan karena orang suruh-suruh atau pimpinan bilang baru kita ikut Bapak-Ibu sudah ada level 2 inisiatif sendiri mencari alternatif pendekatan diri untuk memenuhi kebutuhan dari situasi yang berbeda atau baru ini Bapak-Ibu sudah di level 3 level 4 mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi tuntutan atau dinamika perubahan level 5 antisipasi perubahan dan membuat penyelesaian jangka panjang dalam organisasi sebagai respon terhadap situasi dari level yang paling tinggi Bapak-Ibu bisa lihat level 6 membuat pola-pola atau pendekatan baru dalam penyelesaian dinamika tuntutan perubahan baik jangka pendek maupun jangka panjang kalau kita masing-masing berkaca kita ada di level yang mana syukur-syukur kita diwajibkan level 1 tapi kita sudah ada di level 2 atau kita ada di level 2 kita sudah di level 3 bahkan lebih nah saya menghimbau Bapak-Ibu kita secara mandiri juga meningkatkan level kompetensi kita apa itu level kompetensi yang diperserahkan bagi pejabat pelaksana maupun fungsional tertentu tadi saya jelaskan ada di level 1 sampai level 4 tergantung Bapak-Ibu punya grade nah kalau yang grade 8 masih tidak dengan grade 5 atau 6 gitu ya Bapak-Ibu nah permasalahan saat ini apa kita bisa menyimpulkan sementara bahwa PNS belum memahami standar kompetensi jadi contoh kalau saya ingin meningkatkan kompetensi adaptasi terhadap perubahan saya belum tahu kompetensi saya ada di mana nah karena Bapak-Ibu belum tahu BKD membantu memetakan syukur-syukur yang tahu oh saya tidak bisa adaptasi terhadap perubahan sudah tahu lebih awal berarti dia belajar lebih kencang harus dicapai dalam jabatan grade saat ini jadi kalau saya ada di grade grade 12 berarti saya level adaptasi perubahan harus di level 5 saya harus kejar sampai level 5 tadi kalau Bapak-Ibu di level 1 jangan di level 0 level 2 tolong Bapak-Ibu kejar sesuai dengan grade tadi grade-nya saya sudah sampaikan di depan khusus untuk adaptasi terhadap perubahan PNS belum mengetahui gap kompetensi yang harus dipenuhi olehnya melalui pengembangan diri jadi contoh hari ini Bapak-Ibu sudah tahu Bapak-Ibu adaptasi terhadap perubahan rendah Bapak-Ibu tidak tahu harus buat apa harusnya Bapak-Ibu tahu bahwa bagaimana cari webinar seminar bintek pada satu saat tertentu nanti saya sangat berharap agar bukan BPSDM yang panggil Bapak-Ibu saja Bapak-Ibu juga melamar diri untuk kompetensi itu saya punya cita-cita ketika kami di BKD mematakan ini kami berdiskusi dan saya bilang teman-teman saya di BKD kami harus punya mimpi satu saat ASN sendiri sadar dia yang harus mengejar bintek webinar untuk pengembangan dirinya belum mudah belum ada upaya baik dari PNS itu sendiri maupun unit kerja untuk bersama-sama menutup gap kompetensi yang ada contoh hasil pemetaan di tujuh biro kami sudah serahkan nah PNS sendiri maupun pimpinan perangkat daerah gap yang sangat besar atau yang kecil Bapak-Ibu yang harus menutup bagaimana cara menutupnya peningkatan kompetensi contoh hari ini sudah dibuat oleh BPSDMD saran pengembangan yang dapat dilakukan oleh lembaga unit kerja antara yang diklat atau BIMTEK kalau hari ini kita BIMTEK adaptasi perubahan karena gap adaptasi perubahan minus 41 kemarin Jumat kita melakukan BIMTEK inisiatif karena gapnya minus 35 change management change management Bapak-Ibu bisa belajar dari organisasi manajemennya sudah bagus untuk adaptasi perubahan berpikir inovatif tadi saya sudah ajak Bapak-Ibu semoga Bapak-Ibu berjanji pada diri masing-masing bahwa tahun ini Bapak-Ibu akan punya satu inovasi untuk disumbangkan tahun depan karena sudah ditutup sistemnya di tahun 2022 untuk inovasi daerah jadi minimal kalau kita dapat TPP jangan malu lah karena TPP itu salah satu kriteria adalah indeks inovasi Bapak-Ibu jangan berpikir kita dapat 40% TPP yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri salah satu adalah indeks inovasi karena tahun kemarin kita dapat di peringkat kalau saya tidak salah peringkat berapa 6 atau 9 dan seterusnya nah ini sistem manajemen mutu Bapak-Ibu sudah sudah melakukan kalau saya lihat di bawah ladder sheet di bawah kepemimpinan inspektorat kita semua sudah mendapat ISA 9001 2015 tahun ini genap 39 perangkat daerah kita pertahankan sistem manajemen mutu manajemen apa perencanaan yang strategis jadi mulai saat ini kita sudah bisa lihat BIMTEK apa yang harus kita lakukan itu strategis dan masing-masing perangkat daerah melakukan perencanaan dengan strategis apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu satu penyesuaian diri dengan menghadapi masalah-masalah secara langsung dengan segala akibatnya jadi kalau Bapak-Ibu tidak tahu komputer Bapak-Ibu sudah harus menyelesaikan diri belajar jangan tunggu diajar menyelesaikan diri dengan melakukan eksplorasi jadi cari kemana-mana ini mencari bahan pengalaman terdapat menghadapi memecahkan masalah jangan ada masalah kasih salah pimpinan kok kepala tidak suruh kita nah begitu jangan ya Bapak-Ibu menyesuaikan diri penyesuaian dengan coba-coba coba-coba artinya Bapak-Ibu jangan bilang Ibu kapan selesai coba-coba kalau Bapak-Ibu menemui satu hal harus berani melangkah jangan tetap di tempat lebih baik mencoba kemungkinan gagal dan berhasil ada daripada diam diam berarti tidak akan berhasil menyesuaikan diri dengan substitusi atau mencari pengganti jadi Bapak-Ibu kalau kali ini gagal kita coba cara lain jangan sudah gagal pasrah saja saya tidak bisa lagi tidak boleh menyesuaikan diri dengan menggali kemampuan pribadi Bapak-Ibu Tuhan sudah kasih kita talenta masing-masing bagaimana kemampuan kita melihat diri kita punya kemampuan apa jadi jangan sedikit-sedikit saya tidak bisa padahal belum memulai sudah tidak bisa nah itu artinya Bapak-Ibu mengingkari talenta yang Tuhan kasih ke Bapak-Ibu menyesuaikan diri dengan belajar nah ini saya pikir sebagai seorang PNS tidak pernah kata tidak belajar harus belajar dan kita sebagai orang pembelajar setiap hari belajar agar kemampuan kita semakin hari semakin baik menyesuaikan diri dengan tantangan jadi kalau ada tantangan seperti pandemi sekarang ini dan mengendalikan diri jangan bilang ih pandemi nah cara kita untuk peningkatan kompetensi dengan pandemi berbeda ini tantangan saya berterima kasih untuk BPSDM melakukan ini secara virtual menyesuaikan diri dengan perencanaan yang cermat jadi kalau hari ini Bapak-Ibu di masing-masing perangkat daerah semoga sebab PDE Anda atau teman-teman ASM yang di PDE mulai merancang sudah minta pimpinan hasil yang kemarin BKD sudah sampaikan tahun depan atau tahun ini masing-masing perangkat daerah kerjanya apa mau binteknya apa mau sharing dengan BPSDM atau bagaimana caranya saya punya satu pengalaman kami di BKD kami dari kami oleh kami jadi siapa yang punya kemampuan lebih kemarin bintek contoh di kemampuan membuat powerpoint dia mengajar bagaimana meng-share data jadi kami dari kami oleh kami untuk kami nah ini mungkin pengalaman yang bisa saya bagi dasar hukum penerapan sistem merit kenapa saya perlu sampaikan karena sistem merit itu adalah kebijakan manajemen ASM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan politik ras warna kulit agama asal usul dan seterusnya nah kualifikasi kualifikasi itu apa angkat golongan pendidikan kompetensi kompetensi teknis kompetensi manajerial jadi ada hard ada soft nah BKD ada di soft nanti di teknis mungkin di BPSDM atau di instansi pembina masing-masing kinerja Mbak Ibu saya terima kasih soalnya Mbak Ibu sudah mengisi kinerja secara online dan sesuai dengan aturan yang baru PP nomor 30 2019 kita harus menggunakan kinerja kalau PP 46 2011 penilaian prestasi kerja online 8 aspek sistem merit mulai dari perencanaan pengadaan pengembangan karir promosi berdasarkan kualifikasi kompetensi manajemen kinerja penggajian penghargaan disiplin perlindungan dan sistem informasi BKD berupaya membenahi semua elemen penilaian kompetensi untuk menyukses dengan sistem merit masalah yang dipecahkan mempercepat implementasi penilaian sistem merit nah ini Bapak Ibu saya bisa gembarkan sedikit jalan karir di dunal penyusunan pencet PNS pengangkatan Bapak Ibu saya lagi coba hubungi kembali Ibu kapan halo Ibu maaf oh iya oke sudah sudah tersambung iya iya siap Ibu oke saya share ulang ya materi saya iya iya ini juga salah satu adaptasi terhadap perubahan kalau sinyalnya jelek kita harus gantinya apa benar Ibu iya baik kita belajar nah disini Bapak Ibu jabatan fungsional bisa juga ke jabatan administrator ini kita bisa lihat jabatan fungsional umum pelaksana nah ada talenta talent pool jadi perlahan-lahan kita akan menuju ke talent pool talent pool itu sedikit lebih kompleks jadi selain uji kompetensi potensi Bapak Ibu punya kinerja dan rekam jejak jadi Bapak Ibu masih-masih punya rekam jejak tolong dilihat baik-baik supaya jangan kinerja sudah baik kompetensi baik tapi rekam jejaknya masih bahaya karena rekam jejak adalah rekam jejak Bapak Ibu masing-masing promosi terbuka ini untuk di eselon satu dan dua dan akhirnya Bapak Ibu bisa menuju ke pensiun atau mungkin ada orang yang tidak mau pensiun ya sudah kerja-kerja mau pensiun tidak mau manajemen talenta dan manajemen sumber daya ini dinam manajemen talenta serangkan proses SDM terpadu untuk mengelola pengembangan kemampuan seorang berdasarkan kinerja kalau manajemen SDM ini bekerja secara efektif dan efisien serta dapat digunakan secara maksimal untuk tujuan organisasi manajemen talenta berfokus pada pegawai-pegawai potensial kalau SDM kita berupaya untuk mengelola seluruh pegawai jadi pegawai yang potensial kita harus tahu salah satunya dengan cara penilaian kompetensi manajemen talenta memberi perilaku spesifik berbeda terhadap pegawai yang potensial sesuai dengan potensi yang dimiliki fokus kepada pegawai potensial mengupayakan mereka untuk bertahan ada orang yang pintar tapi tidak bertahan satu dua tahun minta pensiun atau minta keluar dari PNS jadi Bapak-Ibu yang hadir hari ini adalah Bapak-Ibu yang bertahan manajemen SDM memberi perilaku yang sama terhadap semilai pegawai nah ini fokus kepada hal administrasi rekrutmen sampai pensiun dan mengupayakan pegawai kontrasi maksimal demi organisasi nah ini Bapak-Ibu bisa lihat bedanya manajemen talenta jadi sebagai pimpinan perangkat daerah ataupun sebagai pelaksana sebagai pejabat pengawas administrator harus kenali potensi diri masing-masing dan kami pimpinan juga harus belajar mengenal ASN sampai di potensinya dan BKD sudah membantu itu untuk petakan jadi jangan Mbak-Ibu tanya lagi untuk pengembangan kompetensi BKD buat apa lagi jangan ya masing-masing ASN cari sendiri dan juga pimpinan perangkat daerah ini alur materinya Bapak-Ibu bisa lihat manajemen talenta analisis kebutuhan talenta identifikasi jabatan kriteria administrasi visi-misi nilai-nilai kebutuhan organisasi penilaian potensi penilaian kompetensi hasilnya nah ini ada sembilan kotak Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu masuk di kotak yang mana jabatan administrasi jabatan fungsional diklat dan akhirnya dapat promosi ada juga nanti penilaian perilaku 360 derajat kalau ini diterapkan semoga tahun depan bisa diterapkan Bapak-Ibu tidak akan tahu sistem secara acak saya dinilai oleh siapa setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan perilaku kita nah ini manajemen talenta Bapak-Ibu Nah saya mengajak Bapak-Ibu untuk melihat internal eksternal JPNS saya mau melihat mengajak Bapak-Ibu melihatnya di sembilan kotak jadi kalau orang bicara tentang manajemen talenta sembilan kotak kalau Bapak-Ibu ada di kotak 1 hati-hati Bapak-Ibu yang harus belajar kan itu potensi dan kinerja kompetensi rendah kinerja rendah kotak 3 nah Bapak-Ibu sudah aman kalau di 7 8 dan 9 9 itu itu nilai tertinggi 7-8 butuh pengembangan tapi masih sedikit tapi 4 1-2-3-4-5-6 butuh pengembangan tapi Bapak-Ibu jangan bilang kalau saya pengembangan kompetensi saya jelek juga yang penting Bapak-Ibu mau belajar intinya di situ nah nanti dapat talent pool dan ini kemarin saya ada seorang ASN Pak Gori sudah merancang sistem ini jadi ketika Bapak-Ibu kami mengisinya dalam sistem langsung dengan sendirinya Bapak-Ibu keluar di kotak yang mana 1 atau 9 7 8 atau 4 5 dan seterusnya jadi yang 1 ini yang kurang bagus sangat tidak bagus kalau di 8 potensinya bagus kompetensi bagus tapi kinerjanya masih pas-pas ini masih bisa didorong kalau di 7 Bapak-Ibu kinerja baik kompetensinya belum harus dikembang nah 9 ini adalah Bapak-Ibu yang kinerja bagus dan punya kompetensi potensi bagus nah oleh karena itu nanti dirancang rencana suksesi sehingga Bapak-Ibu bisa kita bisa tahu kita nanti ada di mana kesimpulannya Bapak-Ibu semua kompetensi manajerial yang diperseratkan bagi para pejabat pelaksana serta jabatan fungsional tertentu masih membutuhkan pengembangan itu terbukti dengan nilai yang telah dihasilkan yang kedua bagi pejabat pelaksana dan jabatan fungsional kompetensi adaptasi terhadap perubahan dan inisiatif ini khususnya di SEDA ya di Biro-Biro merupakan kompetensi yang membutuhkan intervensi prioritas karena presentasi diskresi kompetensi yang paling tinggi jadi ini gap-nya paling tinggi seperti saya jelaskan tadi dibanding dengan kompetensi yang lain saya lihat kompetensi yang lain juga masih minus kami punya satu brand dan semoga ini ada di hati Bapak Ibu semua ASN berkompetensi jadi kalau kita punya kompetensi yang bagus NTT pasti maju semoga Bapak Ibu sepakat dengan kami di BKD mengangkat tagline ini dan ini kami mengangkat satu satu brand Badan Kepengdari Assessment Center Bapak Ibu bisa lihat ini adalah semacam pemunan ini Bapak Ibu lihat ini seperti sesando sembilan ini kita pakai peraturan PAN RB nomor 38 2017 mata ini BKD membantu melihat kompetensi dari Bapak Ibu sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih Ibu kawan untuk pemaparan materinya yang saya sendiri ikuti beliau sudah menjelaskan cukup kepada kita apa itu pengembangan kompetensi siapa yang punya kewajiban harus mengembangkan kompetensi dan kompetensi mana saja yang perlu kita kembangkan inti yang bisa saya tangkap yang pertama bahwa harapan kita mengembangkan kompetensi kita dari level bukan pada level 0 tetapi sampai yang di ideal yang diharapkan yaitu pada level 6 dimana kita bisa membuat pola-pola atau pendekatan baru dalam penyusuhan diri dengan dinamika tuntutan perubahan baik jangka pendek atau maupun jangka panjang yang berikut bahwa pengembangan kompetensi wajib dilakukan oleh semua ASN khususnya kompetensi manajerial lalu tanggung jawab itu bukan pada BKD atau bukan pada BPSD tapi juga ada pada pimpinan-pimpinan OPD terima kasih ibu kabar untuk selanjutnya materi kedua sebelum ada sesi tanya-jawab bagi yang butuhkan saya lihat tadi ada Pak Uni tapi mungkin setelah sesi Pak Willy baru saya beri kesempatan berikut Pak Willy halo Pak Willy belum tersambung oh ya Pak Willy halo Pak Willy selamat siang Pak oh ya oke sesi berikut kesempatan untuk Pak Willy untuk menyampaikan materi kalau tentang manajemen perubahan oke selanjutnya waktu saya berikan ke Pak Willy kurang lebih 30 menit ke depan untuk bisa menyampaikan materi yang terkait tentang manajemen perubahan kesempatan saya berikan Pak Willy silahkan baik terima kasih banyak Bapak moderator Bapak kepala bidang teknis fungsional pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati Bapak kepala badan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga sama saya hormati Ibu kepala badan kepegawaian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini Shalom Salve Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namo Buddhaya Salam Kebajikan Om Swastiastu dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita sekalian yang pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak kepala badan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui bidang teknis fungsional yang telah mengundang saya untuk bisa memberikan materi di dalam web seminar atau webinar pada siang hari ini dalam rangka pengembangan kompetensi bagi para pejabat pelaksana dan juga fungsional tertentu lingkup sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan pengembangan kompetensi adaptasi terhadap perubahan dan juga inisiatif yang hari Jumat kemarin telah dilaksanakan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yaitu terkait dengan inisiatif dan adaptasi terhadap perubahan organisasi saya diberikan materi dengan tema perubahan manajemen perubahan organisasi saya akan share screen baik baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati jadi materi ini nanti akan membahas beberapa hal ya terkait dengan manajemen perubahan organisasi sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu sekalian tadi moderator sudah memperkenalkan saya secara singkat jadi saya tidak perlu memperkenalkan kembali jadi nama saya Wilhelmus wisoge yang biasa dibanggil dengan Pak Willy saya Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur baik Bapak Ibu sekalian hal-hal yang akan saya paparkan pada kesempatan siang hari ini terkait beberapa hal yaitu tentang konsep manajemen perubahan itu sendiri kemudian bagaimana tuntutan dan tantangan perubahan organisasi kemudian bagaimana manajemen perubahan organisasi pada birokrasi di Indonesia kemudian manfaat manajemen perubahan nilai-nilai dasar manajemen perubahan kemudian budaya inovasi dan model mengelola perubahan organisasi keseluruhan pokok bahasan ini Bapak Ibu sekalian lebih diarahkan kepada kompetensi aspek kognitif aspek pengetahuan dan juga kompetensi aspek sikap atau afektif karena nanti setelah ini teman saya Bapak Agu akan lebih membahas materi terkait dengan bagaimana tidak lanjut perubahan organisasi secara aplikatif di dalam organisasi pemerintahan tentunya atau di birokrasi pemerintahan sehingga kompetensi yang lebih ditekankan yaitu dari aspek skill atau keterampilan nah langsung saja Bapak Ibu sekalian saya ingin memulai dari pokok bahasan yang pertama konsep manajemen perubahan tuntutan dan tantangan perubahan organisasi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati jadi ketika kita berbicara tentang perubahan sebenarnya kita juga berbicara tentang bagaimana melakukan sebuah usaha atau upaya dari yang kurang baik menjadi baik atau bisa juga yang sudah baik menjadi lebih baik lagi nah dalam pembahasan kita pada siang hari ini upaya atau usaha tadi dari yang baik menjadi yang kurang baik menjadi baik yang sudah baik menjadi lebih baik lagi inilah yang nanti akan menjadi frame kita dalam membahas materi manajemen perubahan organisasi sehingga ketika dalam pembahasan pembelajaran manajemen perubahan itu berkaitan dengan bagaimana mengubah suatu keadaan atau suatu kondisi yang tadi seperti kondisi yang buruk atau kurang baik menjadi lebih baik ya dan yang sudah baik ditingkatkan lagi menjadi lebih baik sehingga disini kita bisa menangkap bahwa berbicara tentang perubahan itu kita berbicara tentang usaha yang kontinus ya usaha yang kontinus untuk mencapai sebuah keadaan yang kita inginkan dan kalau kita lihat dari sudut pandang bagaimana hakikat manusia itu sendiri ya pada prinsipnya manusia menginginkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan saat ini ke keadaan yang akan datang oleh karena itulah upaya atau usaha untuk melakukan sebuah perubahan itu menjadi sebuah kebutuhan manusia nah kemudian terkait dengan perubahan pada organisasi pemerintahan atau instansi pemerintahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya melalui rencana perubahan bisa dalam bentuk great design atau rencana strategis atau juga rencana kerja dan bentuk-bentuk lainnya dan kesemuanya itu untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi semula atau juga kinerja yang kurang menjadi kinerja yang baik atau bisa saja kinerja yang sudah baik saat ini menjadi kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang dan bahkan mendorong organisasi pemerintah itu untuk mencapai kepada suatu keadaan yaitu organisasi yang berkinerja tinggi atau high performance organization jadi ketika usaha atau upaya mencapai perubahan-perubahan dalam organisasi pemerintahan itu terus dilakukan maka dalam konteks pembangunan dalam konteks penyelenggaran pemerintahan penyelenggaran negara pelayanan publik pelayanan kemasyarakat dan seterusnya itu akan mengarah kepada usaha atau upaya lebih baik dari hari ke hari dari masa ke masa nah ketika kita sudah menyepakati bahwa perubahan itu dibutuhkan perubahan harus dilakukan maka untuk mencapai kondisi yang lebih baik itu perubahan-perubahan menjadi sesuatu yang diperlukan dan untuk melakukan sebuah perubahan itu harus diusahakan jadi dia tidak dengan sendirinya hadir jadi perubahan adalah usaha untuk usaha manusia untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan kualitas terhadap kehidupannya sehingga disini perubahan itu harus diusahakan direncanakan dan dilaksanakan sehingga keinginan untuk mencapai yang lebih baik itu dapat dicapai nah secara konsep manajemen perubahan dibutuhkan oleh organisasi baik di sektor publik atau bisnis atau private sorry di sektor publik maksudnya untuk pemerintahan maupun di dunia usaha atau private atau bisnis untuk menciptakan bagaimana kata kelola organisasi atau bisnis proses dalam sebuah organisasi itu menjadi lebih efektif lebih produktif lebih efisien lebih kreatif dan sistemastis serta berkinerja dengan manajemen perubahan Bapak Ibu sekalian pada sektor private atau sektor bisnis atau dunia usaha manajemen perubahan itu untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan keuntungan ya kita tahu bersama bahwa organisasi bisnis itu mengedepankan profit oriented ya berorientasi pada keuntungan ya dan bentuknya finansial seperti itu nah pada sektor publik manajemen perubahan organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya atau pelayanan prima pelayanan yang baik terbaik kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya dan juga memberdayakan masyarakatnya nah itu prinsip pelayanan prima dan juga tidak hanya kualitas pelayanan publik tapi juga tugas-tugas lainnya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan dan dalam konteks sektor publik ini berlaku untuk semua tingkatan organisasi publik ya termasuk unit organisasi dimana bapak ibu berada atau bekerja ya nah secara konsep beberapa pendapat para ahli seperti John Cotter dan Karen Kaufman yang saya kutip disini mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan ya untuk mengubah individu ya tim dan organisasi kepada kondisi di masa depan yang diinginkan jadi sekali lagi disini adalah pendekatan jadi sebuah sebuah usaha atau upaya yang digunakan untuk mengubah individu ya tim dan organisasi ke arah yang diinginkan tidak jauh berbeda dari Karen Kaufman dan Katie juga mendefinisikan manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur ya sama-sama pendekatan dan Karen Kaufman menggarisbawahi terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan ya bergeser bergerak ya dari keadaan saat ini bergerak transisi ke arah yang diharapkan secara perlahan tapi pasti dari dari kondisi yang saat ini ke kondisi yang diinginkan jadi dapat disimpulkan disini bahwa manajemen perubahan adalah cara mengelola atau bagaimana mempersiapkan ya masa transisi dari sebuah kondisi yang ada saat ini ya kepada kondisi yang diinginkan ya melalui sistem nilai yang dibangun kemudian kepemimpinan kemudian individu karena ketika kita bicara organisasi kita berbicara berkumpulnya individu-individu ya untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi ya dan juga tidak hanya individu kita berbicara tim dan organisasi secara keseluruhan sehingga organisasi kedepannya menjadi lebih baik lagi nah berbicara organisasi pemerintahan ya dimana di dalamnya terdapat individu-individu ASN atau individu-individu PNS ya sesuai dengan Undang-Undang 5 2014 peran ASN disini adalah sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional ya dan dari peran ini terlihat bahwa terdapat tanggung jawab setiap ASN untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit organisasinya ya nah dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan perannya dalam menjalankan fungsinya ya selalu diperhadapkan kepada tantangan terkait dengan perubahan tadi ya terkait juga dengan bagaimana ASN untuk mencapai kinerja terbaiknya ya untuk mencapai organisasi yang berkinerja tinggi tadi atau OBT ya singkat OBT dan atau High Performance Organization jadi selalu tertantang demikian ya kenapa karena tadi organisasi pelayanan publik ya itu selalu ditutup untuk bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan ya dalam memberikan pelayanan publiknya dari tuntutan eksternal yang lebih besar mendorong untuk organisasi pemerintahan itu terus mampu mengadaptasi ya dan melakukan inovasi-inovasi di dalam pelayanan publiknya oleh karena itu di dalam pelayanan publik perlu melakukan sebuah perubahan-perubahan yang inovatif nah berkaitan dengan perubahan dan inovasi ya yang sesi seminar maaf webinar hari Jumat kemarin sudah sempat dibahas ya kita bicara tentang inovasi berbicara perubahan dan inovasi secara konseptual ya pemaknaannya memiliki kedekatan dalam artian perubahan itu merupakan sesuatu yang sesuatu yang menjadi lain dari semula atau usaha menjadikan sesuatu yang lain dari semula sementara inovasi juga sesuatu merupakan sesuatu yang baru yang semula tidak ada menjadi ada bisa dalam bentuk ide pemikiran cara atau proses peralatan kerja alat transportasi dan sebagainya dan berbicara tentang perubahan dan inovatif atau perubahan yang inovatif itu berbicara perubahan yang mengandung sesuatu yang baru sehingga ketika kita berbicara tadi pelayanan publik yang harus mampu berubah mengadaptasi dorongan atau permintaan permintaan dari pengguna layanan publik dalam hal ini masyarakatnya maka kemauan-kemauan melakukan perubahan-perubahan yang baru perubahan-perubahan yang mengandung sesuatu yang baru menyesuaikan dengan tuntutan dari pengguna layanan publik yaitu masyarakat itu perlu dilakukan dengan segera nah Bapak Ibu sekalian selanjutnya ketika kita ingin melaksanakan perubahan organisasi kita juga diperhadapkan kepada tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan perubahan organisasi itu sendiri nah terkait dengan perubahan di sektor publik tantangan apa saja yang juga mempengaruhi perubahan dalam organisasi di sektor publik tersebut yang pertama adalah tuntutan oleh karena adanya perubahan ya keinginan atau perintah bisa juga dari pengambil keputusan dan penentu kebijakan pimpinan tingkat atas bisa juga dalam bentuk adanya penggabungan-penggabungan atau pemisahan-pemisahan ya ada merger organisasi ada reorganisasi itu juga bisa menjadi pemicu munculnya dorongan perubahan kemudian juga adanya perubahan-perubahan regulasi peraturan perundang-undangan ya itu juga bisa menjadi tuntutan terhadap perubahan organisasi ya ada juga tuntutan pemangku kepentingan dunia usaha masyarakat yang dilayani ada juga perkembangan teknologi ya utamanya teknologi informasi yang sekarang sangat pesat sekali perkembangannya sehingga mendorong ya setiap organisasi baik bisnis maupun pemerintahan publik ya juga diharapkan mampu mengadaptasi perubahan teknologi informasi ini kemudian juga perubahan-perubahan terkait dengan metode atau prosedur kerja yang baru yang memerlukan perubahan atau perbaikan kelembagaan baik sebagian maupun seluruhnya nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana perubahan itu harus dilakukan tuntutan perubahan itu harus dilakukan nah kemudian tantangannya apa ketika kita berbicara tentang mengelola perubahan organisasi yang pertama adalah terkait dengan kesalahan mendiagnosa atau memahami dan merumuskan perubahan ya berbicara mendiagnosa materi ini sudah juga disampaikan pada webinar minggu kemarin hari Jumat kemarin tentang diagnosa organisasi jadi kesalahan melakukan diagnosa memahami dan merumuskan perubahan itu akan juga memberi dampak terhadap usaha atau upaya perubahan itu sendiri karena mendiagnosa itu berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pengamatan terhadap lingkungan organisasi atau environmental scanning melakukan pengamatan atau scanning lingkungan organisasi kita jadi ketika kita salah melakukan pengamatan mendiagnosa maka tentunya kita juga akan kemudian sulit untuk melakukan perubahan yang tepat oleh karena itu kesalahan mendiagnosa ini juga menjadi tantangan tersendiri kemudian perubahan besar seringkali memerlukan waktu lama sehingga sehingga proses perubahan dapat berhenti sebelum mencapai tujuan nah ini kadang-kadang juga ini terkait dengan apa keinginan untuk melakukan perubahan yang besar atau boleh dikatakan perubahan-perubahan yang makro sifatnya bisa saja perubahan besar ini karena memerlukan waktu lama maka bisa saja berhenti nah Bapak Ibu hal ini bisa saja terkait misalnya kita memiliki RPJMD RPJMD kita itu 5 tahun 5 tahun dan di-breakdown ke dalam tahunan perencanaan tahunan kita renja kita rencana kerja tahunan kita nah ada indikator-indikator di dalam RPJMD kita dan indikator-indikator itu juga di-breakdown ke dalam perencanaan tahunan kita ini juga bisa menjadi contoh bagaimana perubahan besar seringkali memerlukan waktu lama dan kemudian bisa saja dapat berhenti sebelum mencapai tujuan nah ini membutuhkan konsistensi bagaimana kita ingin memujudkan sebuah perubahan yang besar itu dalam waktu yang lama kemudian tantangan berikutnya adalah para pimpinan dan agen perubahan merasa lelah atau tidak bersemangat lagi untuk mengelola mengajak bahkan mempengaruhi orang lain untuk mau dan mendukung perubahan jadi disini leadership juga menjadi sesuatu yang penting leadership jadi kepemimpinan akan juga bisa menggerakkan perubahan oleh karena itu ini juga menjadi sebuah tantangan para pemimpin tantangan berikutnya para pemimpin dan agen perubahan berganti karena mutasi atau pensiun ini juga bisa menjadi sebuah tantangan karena ketika dia melakukan sebuah usaha atau upaya perubahan dan kemudian karena mekanisme sistem kepegawaiannya misalnya kemudian dia berganti sehingga leadership atau kemimpinan yang kemudian diharapkan juga mendorong perubahan itu kemudian tidak bisa didapatkan sehingga perubahan itu sendiri juga tidak bisa dilakukan kemudian yang menarik lagi yang terakhir adalah tantangan terkait dengan penolakan atau resistensi atau keengganan untuk berubah dari lingkungan internal maupun eksternal kita penolakan atau resistensi ini selalu ada Bapak Ibu sekalian oleh karena itu ini menjadi tantangan tersendiri sehingga perubahan perubahan yang direncanakan itu tidak mengalami hambatan penolakan tidak terjadi resistensi tidak terjadi sehingga usaha atau upaya perubahan itu kemudian bisa dilakukan nah ini beberapa tantangan tantangan yang signifikan di dalam usaha atau upaya melakukan perubahan di dalam organisasi nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan konsep manajemen perubahan yang diimplementasikan di negara kita di dalam birokrasi kita kita tahu bersama ada Permenpan nomor 10 tahun 2011 ya tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan nah di dalam Permenpan ini ya sebagai landasan juridis ya di dalam mengimplementasikan pelaksanaan program manajemen perubahan ini ya perlu dijadikan landasan legitimasi ya terhadap upaya atau usaha perubahan di organisasi pemerintahan di dalam peraturan ini Bapak Ibu sekalian manajemen perubahan didefinisikan sebagai sebuah proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan jadi disini terlihat kalau tadi secara teoretik dari pendapat para ahli apa itu manajemen perubahan dan kemudian bagaimana manajemen perubahan dalam konteks implementasi pelayanan publik dalam organisasi pemerintahan di negara kita tidak jauh berbeda prinsip-prinsip utamanya adalah bagaimana usaha atau upaya yang sistematis untuk melakukan pergeseran usaha atau kalau di konsep tadi dikatakan transisi bergeser dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan nah di dalam peraturan ini juga Bapak Ibu sekalian menjelaskan bahwa di dalam melaksanakan perubahan manajemen perubahan dalam organisasi pemerintahan ada yang disebut dengan agen perubahan atau agent of change yaitu adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan jadi ada individu ataupun tim yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya jadi disini tidak hanya mendesain Bapak Ibu sekalian tapi juga mengimplementasikannya dalam sebuah proses perubahan para agent perubahan ini berperan sebagai role model bisa menjadi role model menjadi apa ya boleh dikatakan contoh untuk bisa diikuti untuk melakukan usaha atau upaya perubahan nah biasanya agent perubahan adalah mereka yang dapat dijadikan contoh baik dalam prestasi kerja dan dalam perilakunya agent perubahan terdiri dari pimpinan organisasi ini sebuah keharusan karena tadi secara konsep dikatakan bahwa leadership kepemimpinan itu memberikan juga pengaruh terhadap usaha atau upaya perubahan dan juga pegawai-pegawai yang dipilih kalau tadi setelah mendengar penjelasan dari Ibu Kepala BKD pegawai-pegawai yang terpilih ini adalah terkait dengan management talent tadi jadi pegawai-pegawai yang dipilih atau terpilih berdasarkan kriteria tentu tadi sesuai dengan tuntutan peran agen perubahan jadi penjelasan tentang merit system dan apa tadi management talent atau talent pool tadi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian daerah tadi sebenarnya adalah persiapan-persiapan untuk menciptakan sebuah agent of change agen perubahan di dalam birokrasi nah secara konsep manajemen perubahan yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan manajemen perubahan dalam birokrasi pemerintahan Bapak-Ibu sekalian itu prinsipnya tadi prinsip utamanya yaitu kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang atau kondisi yang diinginkan nah masa transisi ini di dalam regulasi ini atau permenpan ini disebut dengan usaha atau upaya melakukan reformasi birokrasi atau boleh dikatakan juga kebijakan reformasi birokrasi sehingga ketika kita mendengar reformasi birokrasi sebenarnya itu adalah sebuah usaha atau upaya melakukan sebuah perubahan untuk mereformasi birokrasi dari keadaan yang saat ini ke keadaan yang diinginkan nah desain reformasi birokrasi kita dalam grand design kita di 2025 karena grand design kita dimulai dari 2014 jadi di 2025 itu ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional berintegritas tinggi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga harapannya dapat memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah jadi ini kita sekarang posisinya di 2021 kita kita sekarang bergerak menuju ke 2025 yaitu untuk mewujudkan pergeseran birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan tata pemerintahan yang baik yang profesional berintegritas menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara nah ini konsep terkait dengan usaha atau upaya perubahan di dalam reformasi birokrasi kita nah apa saja yang ingin dilakukan terhadap upaya reformasi birokrasi ini terhadap organisasi pemerintahan manfaatnya adalah proses perubahan itu dapat disusun dan dikelola dengan sistematis sejak mulai mendiagnosa atau mengidentifikasi permasalahan kemudian merencanakan perbuahan pelaksanaan hingga evaluasinya jadi disini lebih kepada penekanan bagaimana proses perubahan itu dapat dilaksanakan ini manfaatnya jadi tidak sulit atau boleh dikatakan tingkat kompleksitasnya itu tidak terlalu rumit seperti itu sehingga bisa dikelola dengan baik sehingga ketika kita melakukan upaya atau usaha manajemen perubahan tadi benar-benar kita bisa melakukannya dengan tahapan-tahapannya dengan baik mulai dari mendiagnosa mengidentifikasi kemudian sampai merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kemudian juga memberikan kejelasan tentang apa kenapa dimana kapan dan untuk apa untuk siapa dan bagaimana melakukan perubahan itu jadi prinsip 5W 1H what when where who dan how bagaimana melakukan perubahan itu sendiri sehingga memberikan kejelasan untuk kita bisa melihatnya dengan baik ketika kita ingin melakukan perubahan kemudian juga mengurangi risiko resistensi atau penolakan dan kegagalan jadi dengan manajemen perubahan yang betul-betul terencana dengan baik didukung dengan leadership yang baik itu mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi untuk bergerak bergeser ke arah yang diinginkan dari kondisi saat ini sehingga resistensi dan penolakan itu serta kegagalan itu dapat diminimalisir karena kita tahu kenapa kita harus bergeser dan bergerak ke arah yang diinginkan dan tentunya ke arah yang lebih baik maka meyakinkan seluruh pemangku kepentingan terutama anggota organisasi dengan baik maka resistensi atau penolakan dan ketakutan akan kegagalan itu bisa di eliminir dan kemudian juga dapat membantu menyelaskan sumber daya yang ada penggunaan sumber-sumber daya sumber daya manusia kemudian sumber daya sumber daya teknologi sumber daya dana dan sebagainya untuk mendorong usaha melakukan sebuah perubahan dengan baik kemudian kemudian manfaat lainnya memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan jadi dengan perencanaan atau pengelolaan perubahan organisasi memungkinkan organisasi kemudian mengukur sejauh mana proses usaha perubahan itu dilakukan dan perubahan juga dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk mengurangi seminal mungkin dampak negatif terhadap proses bisnis atau aktivitas organisasi dan juga individu dalam kesehariannya jadi dengan merencanakannya lebih baik maka akan meminimalisir dampak-dampak negatif terhadap usaha perubahan yang akan dilakukan dan juga manajemen perubahan yang efektif dapat mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan itu sendiri atau dampak-dampak dari perubahan itu sendiri hal lainnya juga waktu dari usaha atau upaya untuk melakukan manajemen perubahan tadi terkait dengan waktu pelaksanaannya target perubahannya menjadi lebih jelas dan terukur nah ini kaitannya pada konsep merit system dalam undang-undang ASN menjadi jelas karena cara merit system tadi mulai dari kualifikasi kompetensi yang dijelaskan oleh ibu kepala badan kepegawaian tadi dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga adalah kinerja dengan manajemen perubahan maka kinerja akan jelas dan terukur capaiannya sehingga sekaligus hal ini juga bisa menjadi bagian dalam usaha atau upaya melakukan manajemen kepegawaian kita jadi mengelola sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan kemudian juga manajemen perubahan menyediakan cara atau strategi bagaimana mengantisipasi tantangan dan hambatan dalam melakukan perubahan ketika kita merencanakan dengan baik maka dengan sendirinya kita akan mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan tersebut kemudian juga menciptakan peluang untuk kembangan praktek terbaik atau best practice menuju instansi berkinerja tinggi jadi praktek-praktek terbaik itu kemudian akan menjadi habit akan menjadi sebuah budaya di dalam organisasi untuk selalu terdorong melakukan praktek terbaik dalam pelayanan publik dan mendorong terciptanya instansi atau organisasi yang berkinerja tinggi membangun budaya kerja dan values atau nilai-nilai yang baik tadi mengembangan kepemimpinan juga dan pengembangan tim kerja yang lebih baik lagi nah terkait dengan nilai-nilai di dalam manajemen perubahan nilai-nilai dasar yang terus didorong adalah visioner jadi mampu merencanakan sebuah perubahan ke arah di masa yang akan datang yang lebih baik dan tidak hanya visioner disini lebih kepada diinginkan atau diimpikan tapi dapat diwujudkan jadi visioner disini lebih kepada bagaimana keinginan untuk kita melakukan sebuah perubahan di masa yang akan datang yang dapat diwujudkan kemudian terkait dengan nilai kolaboratif betul ketika kita bicara manajemen perubahan organisasi kita bicara organisasi kita bicara orang-orang yang ada berkumpul bersama-sama maka prinsip kolaboratif itu harus menjadi nilai bersama dalam melakukan perubahan kemudian partnership atau kemitraan disini lebih mendorong menciptakan sebuah kesetaraan di dalam memberikan pelayanan di dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan sehingga kemitraan disini juga harus menjadi nilai yang penting untuk melakukan sebuah perubahan kemudian informatif karena kita bicara dengan kolaboratif interaksi antar individu maka informatif disini terkait dengan bagaimana proses komunikasi di dalam organisasi yang lebih intens dalam rangka mendorong sebuah perubahan dan kemudian responsif ini terkait dengan bagaimana merespon perubahan-perubahan yang dituntut baik dari pihak eksternal maupun secara internal sendiri di dalam organisasi dan kecepatan-kecepatan kita merespon dalam melakukan sebuah perubahan itu juga menjadi sesuatu yang penting karena kita ketahui bersama bahwa perubahan itu sangat dinamis Bapak-Ibu sekalian sehingga responsifitas organisasi untuk mengadaptasi perubahan-perubahan yang dinamis itu juga penting dan yang terakhir adalah nilai adaptif terkait dengan nilai-nilai tadi Bapak-Ibu sekalian didorong bagaimana agar tercipta sebuah budaya inovasi budaya inovatif yaitu membudayakan pola pikir atau mindset yang inovatif seperti yang dijelaskan Pak Baswara dalam sesi webinar hari Jumat kemarin jadi perlu dilakukan perubahan pola pikir mindset khususnya mindset inovatif mindset perubahan dalam setiap ASN atau birokrasi untuk terdorong melakukan usaha atau upaya perubahan dan mengubah pola pikir untuk belajar melihat aktivitas internal dan eksternal organisasi dengan cara-cara yang baru dengan cara-cara yang baru ini melihat bagaimana peluang-peluang kita untuk melakukan usaha perubahan itu sendiri sehingga disini budaya organisasi itu mencakup seimbunan anggapan normal keyakinan sikap dan aturan-aturan formal informal terkait juga bagaimana melakukan terkait dengan kemampuan dan perilaku disini untuk bisa secara terus menerus menjadi habit menjadi kebiasaan yang terus bisa diaktualisasikan dalam interaksi sosial baik di organisasi maupun dalam konteks pelayanan publiknya sehingga ada terjadi inovasi dan kebaruan secara terus menerus sehingga inovasi itu menjadi bagian budaya di dalam organisasi sehingga berdampak juga nantinya di dalam pelayanan publik kita masyarakat yang akan mendapatkan layanan publik kita akan juga terdorong terhadap pelayanan publik pelayanan publik yang mengendepankan budaya inovasi ini nah beberapa ciri umum budaya inovatif dalam organisasi itu ada keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda nah ini menarik karena tadi interaksi dibutuhkan kolaborasi dibutuhkan maka di dalam budaya inovatif ini keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda itu harus bisa dipahami harus bisa dimengerti sehingga akan terdorong terus untuk melakukan sebuah keinginan-keinginan yang lebih baik lagi ke depan kemudian adanya kemauan untuk menerima dan merapkan metode atau teknik atau cara baru tadi saya mendengar motivasi dari ibu kepala BKD bahwa ya kalau sekarang eranya sudah IT ya bagaimana caranya kita harus mengadaptasi mampu mendorong kita untuk bisa mempelajari IT itu di dalam melaksanakan tugas-tugas kita nah ini terkait dengan willingness yang perlu dan penting di dalam membangun sebuah budaya inovatif kemudian cepat respon atau untuk melakukan perubahan dalam kreasi-kreasi baru mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan lingkungan kemudian menerapkan nilai-nilai atau value ya perbaikan berkelanjutan ya continuous improvement atau better performance seperti yang diharapkan ya terhadap kebijakan penerapan ISO ya 2001-2015 prinsip dari ISO tersebut adalah continuous improvement atau better performance tadi jadi selalu terus melakukan sebuah usaha atau upaya perbaikan nah ini bagian terakhir Bapak Ibu di dalam pembahasan saya lalu bagaimana mengelola perubahan organisasi ada banyak beberapa model Bapak Ibu ya secara umum itu yang pertama kita melakukan assess forging ya melakukan assessment untuk melakukan sebuah perubahan ya kemudian setelah kita mengenali apa yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan kemudian prepare forging ya menyiapkan untuk melakukan sebuah perubahan apa saja yang perlu ya dilakukan kemudian kita melakukan perencanaan untuk perubahan ya setelah kita rencanakan kita implementasikan setelah kita implementasikan kita evaluasi dan kita lihat ya kelemahan-kelemahan dimana untuk terus kita melakukan perubahan atau sustaining the change ya dalam rangka untuk mencapai kesuksesan atau organisasi yang berkinerja tinggi tadi atau kualitas kinerja kita atau bisa juga pelayanan publik yang prima tadi ya sehingga usaha atau upaya untuk melakukan perubahan benar-benar dikelola dengan baik ada bentuk lainnya ini dari Lewin ya Bapak Ibu Kurt Lewin ini tahun 51 sudah di apa diperbincangkan hal ini Lewin melihat dari tiga tiga step perubahan jadi mulai dari unreasing changing changing dan refreezing jadi persiapan untuk melakukan perubahan ini apa-apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan kemudian memastikan bahwa ada kekuatan support strong support untuk melakukan perubahan terutama dari manajemen ini berkaitan dengan para pemimpin betul-betul ada kemauan yang kuat dari manajemen untuk melakukan perubahan kemudian membuat kreatif kreativitas terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan kemudian mengelolanya terhadap usaha atau upaya yang akan dilakukan dan memahami tantangan-tantangan dan hal-hal yang terkait dengan perubahan itu nah setelah kita mempersiapkannya baru kemudian kita pada tahap melakukan perubahan ini disini dibutuhkan komunikasi yang sering yang intens Bapak Ibu dalam melakukan perubahan kemudian menjauhkan rumor-rumor kita terus fokus kepada usaha perubahan kemudian selalu mengempower tindakan-tindakan atau mendorong terus untuk melakukan perubahan dan juga terus mendorong orang-orang dalam organisasi untuk berproses atau masuk di dalam proses perubahan itu sendiri dan kemudian di bagian terakhir itu untuk bagaimana menjadikan perubahan itu menjadi sebuah budaya di dalam organisasi untuk terus bergerak mengembangkan cara-cara yang berkelanjutan untuk perubahan kemudian menyediakan hal-hal yang dapat mendukung termasuk training disini provide support and training dan juga penting yaitu memberikan reward memberikan apa penghargaan terhadap keberhasilan keberhasilan ini model dari Kurt Lewin kemudian ada juga model lainnya prinsipnya tidak jauh berbeda mulai dari melihat kebutuhan untuk berubah kemudian memutuskan melakukan perubahan merancangnya mengimplementasikan dan mengevaluasinya ada juga dari model akar dari Prostci ini mulai dari awareness sama untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan perubahan kemudian bagaimana mendorong partisipasi untuk melakukan perubahan kemudian terkait dengan pengetahuan bagaimana untuk melakukan perubahan kemudian bagaimana kemampuan-kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan itu melalui kebutuhan-kebutuhan ketampilan dan perilaku serta mendorong untuk melakukan secara terus-menerus perubahan atau sustain the change kemudian ada yang lain lagi ini Kotters juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu prinsipnya tadi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan perubahan merencanakan perubahan mengimplementasikan perubahan mengevaluasi perubahan dan continuous sustain terhadap perubahan sehingga perubahan itu akan terus dilakukan dalam rangka mencapai kondisi atau keadaan yang kita inginkan jadi secara prinsip empat step atau tahapan dari manajemen perubahan organisasi itu harus dilakukan minimal hal ini harus dilakukan mulai dari mengdiagnosa merencanakan perubahan melaksanakannya dan mengevaluasi dan terus melakukan usaha perubahan secara kontinus nah Bapak Ibu ini tugas individu ini saya coba untuk mendorong memotivasi Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini untuk mencoba bagaimana menyusun rencana perubahan di organisasi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menggunakan pendekatan tahapan manajemen perubahan tadi sebagai langkah awal untuk melakukan penyusunan rencana aksi perubahan yang materinya nanti di bagian selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Pak Agung jadi Pak Agung nanti akan lebih kepada teknis bagaimana mendesain atau merencanakan perubahan sampai dengan bagaimana mengimplementasikannya dan mengevaluasinya baik Bapak Ibu sekalian sampai sini pemaparan saya sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator Bapak Flavi saya persilahkan Bapak Flavi oke terima kasih Pak Willy untuk pemaparan materinya tadi saya ikuti ada kira-kira tiga hal yang bisa saya tetangkan sebagai rangkungan kecil atau poin-poin yang menurut saya penting yang pertama bahwa perubahan itu bukan ditunggu tetapi harus diusahakan direncanakan dan dilaksanakan lalu yang kedua kita semua menjadi agen of change dan yang terakhir satu masalah yang sering dihadapi ketika kita mau berubah atau mengadaptasi diri terhadap perubahan adalah resisten baik dari lingkungan internal maupun eksternal lalu ada satu hal yang menarik bahwa ada kemungkinan menjadi sumber masalah kalau kita salah mendiagnosa ini yang menarik menurut saya bahwa untuk meminimalisir kesalahan mendiagnosa sebuah problem maka BKD dengan assessment centernya yang dalam pandangan saya levelnya itu sudah berdiri sejajar dengan beberapa assessment center yang ada di Indonesia mereka sudah berusaha meminimalisir atau bisa menggunakan satu alat diagnosa yang tepat sehingga bisa lebih tepat mengarah kepada pemetaanan kebutuhan intervensi kompetensi yang bagus dan hasilnya sekarang sudah kita bisa mulai dengan intervensi pengembangan pengembangan kompetensi sesuai hasil pemetaan untuk saya ini langkah yang bagus dan menjadi satu hal yang baik untuk ditindaklanjuti untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkung Pemprov ke depan berikut ada dua orang yang mungkin tadi saya ikuti ingin bertanya mudah-mudahan masih tersambung ada Pak Uni dari Biro Organisasi maupun dari Pak Gottlieb mungkin ada hal yang mau ditanyakan Pak Uni mungkin masih tersambung ya Pak Uni sudah tidak bergabung lagi Pak Gottlieb Pak Gottlieb Manus halo oh ya sekarang kita Pak Paul Kolo silahkan Pak Paul oke Pak Paul silahkan Pak ada dua hal yang saya ingin tanyakan yang pertama kepala ibu kepada yang terhormat ibu kepala BKD ya problem dari bagaimana kita kemudian harus mengikuti seluruh perubahan atau adaptasinya apa seorang aparatus di negara sebetulnya menurut saya adalah mungkin kita sering atau apa birokrasi sering kita terkelola dengan banyak hal yang terlampau normatif kemudian kita kadang melupakan kerangka-kerangka perspektifis seperti apa ya kalau dalam bahasa perencanaan itu biasa kita sebut kerangka teknokratik ya artinya dalam seluruh perjalanan kita membaca desain dalam RPGMD itu tentang tata kelola birokrasi kita mengetahui bahwa birokrasi itu menjadi kunci dari perubahan atau kemajuan dari pembangunan tetapi sering yang diurus oleh diurus berkaitan dengan tata kelola birokrasi itu adalah bagaimana kita kemudian terlampau memperhatikan hal-hal yang normatif dan kita melupakan hal-hal yang menurut saya yang merupakan kerangka teknokratik itu dibalik apa gagasan dibalik rumusan normatif itu sering tidak tersampaikan kepada sampai kepada kami sebagai aparatur si penegara atau ya terutama pelaksana ya yang kedua kepada Pak Pak Willy saya memang sepakat dengan apa tantangan dalam mengelola perubahan ya itu perubahan yang apa perubahan besar butuh semacam waktu yang begitu lama dan butuh agen dan sering itu resistensi itu itu sangat berkaitan erat dengan yang saya sebut tadi aspek normatif yang saya komentari pada poin pertama dan yang berikut itu resistensi itu juga kadang-kadang itu sangat bergantung kepada agen orang resisten dengan agen tertentu akhirnya perubahan yang diinginkan sebetulnya menurut tata kelola birokrasi yang ideal itu akhirnya terlupakan begitu komentar saya Pak Willy moga-moga bisa di di respon untuk kemudian kita mendiskusikan hal ini sehingga saya pikir ini berlasi berkaitan dengan sharing knowledge yang kemarin berbagi taksir terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola birokrasi intinya adalah bahwa perubahan yang besar itu memang butuh waktu dan butuh agen dan resistensi itu kadang-kadang itu tergantung sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh agen perubahan itu sendiri baik sekiranya demikian terima kasih oke terima kasih Pak Paul ada dua pertanyaan satunya untuk Ibu Kaban itu kalau saya tidak salah penopratif dan normatif menjadi tantangan dalam birokrasi lalu yang kedua untuk Pak Wili bahwa kadang-kadang persoalan itu munculnya dari resistensi itu dari agen perubahan itu sendiri pertama mungkin Ibu Kaban saya berikan kesempatan untuk memberi pikiran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Paul Ibu Kaban silahkan baik respon yang diberikan menurut saya memang kita kalau mau dalam satu organisasi atau satu pemerintahan terjadi perubahan ini leadership kita di masing-masing perangkat daerah harus kuat contoh menjelaskan atau menerjemahkan RPJMD gerensera gerenja program kegiatan semua harus menuju pada RPJMD atau apa yang harus kita capai nah kalau tadi Pak bilang kita birokrasi kunci pembangunan kalau sampai pelaksana tidak bisa memahami apa target RPJMD apa target renjera renja program kegiatan nah ini yang salah siapa organisasi itu harus berjalan terus pembelajaran itu harus ada nah untuk itu organisasi yang beradaptif untuk menjawab target-target ini di zaman sekarang karena perubahan ini tidak datangnya bulan minggu bahkan hari dan detik nah bagaimana organisasi menyikapi ini sampai di level pelaksana itu seni memimpin dari masing-masing pimpinan nah level ini contoh yang tadi saya bilang kalau saya karena saya secara berkala untuk inovasi atau perubahan adaptasi itu saya sampaikan di seluruh ASN di BKD Provinsi NTT dan saya sampaikan bahwa inovasi itu merupakan kewajiban kita untuk mendapat TPP nah apakah di semua organisasi sampai level pelaksana mengerti ini atau tidak nah hari ini ASN di Sekretariat Daerah Provinsi NTT 7 Biro saya harap paham dulu saya cukup menarik minggu yang lalu saya membawa satu materi MTSL muatan teknis substansi lembaga pada satu kelas angkatan 35 korongan 3 itu saya tertarik karena adik-adik CPNS yang baru laksar sudah mampu melakukan inovasi perubahan beradaptasi dengan perubahan jadi sangat saya juga sangat senang karena berhadapan dengan CPNS yang punya cara berpikir yang bagus seperti itu maka tadi di akhir pemaparan saya saya bilang kalau ASN berkompeten NTT maju nah itu yang disampaikan Pak Pol tadi seperti itu nah ini memang tugas pimpinan secara bertahap harus terus menerus melakukan ini dan juga jangan Bapak Ibu bilang kalau saya pelaksana saya tidak cari tahu belajar ada satu budaya kerja yang saya dapat di BKD Provinsi NTT adalah semua ASN memberi masukan kepada pimpinan untuk melakukan sesuatu yang baru jadi saya tidak tahu Bapak Ibu punya nilai reformasi birokrasi berapa tapi saya BKD mencapai nilai di semester pertama 2021 93,16 kenapa kami mencapai itu karena semua ASN di BKD NTT saya mengajak untuk memberi sumbangsi terbaik talenta terbaik yang ada dirinya untuk organisasi nah saya sangat berharap kalau saya lihat di partisipan disini 146 tapi kemungkinan ada juga yang satu sum satu akun dipakai untuk beberapa orang semoga di set-up Provinsi NTT hari ini mendengar webinar ini tujuannya apa kita mulai dari diri dulu jangan kita salahkan pimpinan juga memang pimpinan punya kewajiban menyampaikan ini sampai level pelaksana jadi ada goyan-goyan teman-teman saya dengan teman-teman ASN di perangkat daerah lain kok kamu kenapa BKD capek-capek buat inovasi lalu teman saya bilang emangnya teman-teman tidak tahu ya inovasi ini syarat untuk TPP nah harusnya saya mengajak kita semua kalau kita tidak punya inovasi kita terima TPP harusnya malu karena tahun lalu penyumpang terbesar ada di terim penggerak PKK tahun ini mungkin saya menyalahi aturan saya mendahului tapi saya tahu saya lihat grafiknya ada di Dekra Nasda nah kita yang menerima TPP ini terima lalu berpikir tidak kalau semua kita buat inovasi mungkin tahun depan kita bisa ada di 60% kalau keuangan kita cukup kalau sekarang kita ada di 40% itu penyumbang salah satunya adalah inovasi jadi saya mengajak kita secara sadar ya kalau bilang belum buat inovasi buat ini salah satu syarat untuk mendapat TPP jadi ada 4 syarat kalau saya tidak salah indeks inovasi indeks inflasi ada 2 lagi dan ada bebas untuk pimpinan di masing-masing daerah menentukan menentukan besarnya inovasi untuk setiap rangka daerah mungkin satu saat saya akan usul orang yang bekerja keras TPP-nya beda dengan tidak bekerja keras akan saya mungkin saya akan buat itu di waktu-waktu mendatang dan ini kita baru latihan anggap saya tahun 2021 kita baru melatih untuk mengisi SKP online dan penilaian prestasi kerja online ada yang bilang begini yang tidak kerja kenapa nilainya lebih bagus nah ini saya selamatkan siapa langsung-langsung yang menilai itu atau memverifikasi itu ini jawaban dari saya saya kembalikan Pak Moderator terima kasih Ibu Kaban sekiranya jawabannya sudah sangat jelas dan kita diberi masukan kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan yang pasti bahwa dalam konteks adaptasi terhadap perubahan ini inovasi menjadi satu syarat penting marilah kita merespon ini menjadi tantangan untuk kita untuk kita belajar berbenah diri kita masing-masing bukan kita tidak bisa tetapi mari kita belajar supaya bisa berikut Pak Willy saya beri kesempatan untuk satu dua menit merespon pertanyaan dari Pak Paul baik terima kasih banyak Bapak Fluffy pertanyaan Pak Paul tadi berkaitan dengan bagaimana tantangan-tantangan terhadap perubahan itu menjadikan salah satunya tadi apa hambatan-hambatannya tadi adalah adanya restriksi terkait dengan prinsip teknokratis justru saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu sekalian karena prinsip teknokratis dalam perencanaan pembangunan kita terutama di Undang-Undang 25 Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan kemudian tidak lanjutnya Permendagri 87 terkait dengan perencanaan pembangunan daerah teknokratis itu dimaknai sebagai sebuah usaha untuk melakukan sebuah perencanaan atau boleh dikatakan perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi pembangunan itu yang berbasis dengan pengetahuan berbasis dengan ilmu pengetahuan nah kalau berbicara berbasis ilmu pengetahuan maka disini ruang sangat terbuka sekali untuk melakukan sebuah inovasi karena berbasis pengetahuan itu adalah berbasis kepada hal-hal yang didesain atau dilakukan secara faktual atau aktual bisa dipertanggungjawabkan seperti itu dan melalui kaedah-kaedah logis melalui pemikiran-pemikiran logis yang kesemuanya itu dilakukan dalam rangka sebuah pembangunan mulai dari perencanaannya sampai dengan implementasi pengorganisasian implementasi dan penilaian atau evaluasi sehingga disini ruang inovasi sangat terbuka dan kemudian juga Bapak-Ibu sekalian berbicara inovasi ini merupakan kebutuhan inovasi adalah sebuah perubahan secara konseptual seperti itu sehingga perubahan itu dibutuhkan nah kita tidak bisa seperti pengalaman kita saat ini di tengah pandemi COVID kita berdiam diri tidak mungkin kita pasti harus bisa mengadaptasi adanya perubahan-perubahan tersebut yang kemudian diharapkan dengan perubahan-perubahan tadi kita bisa mengadaptasi terhadap perubahan tersebut kita bisa bertahan dengan adanya disease ini COVID-19 ini dengan cara vaksin dan sebagainya itu dalam konteks kesehatan kita tapi ternyata tidak hanya mengganggu dalam konteks kesehatan tapi interaksi sosial kita kemudian secara lebih luasnya kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pelayanan publik terganggu harus work from home work from office-nya dibatasi sekolah dibatasi transaksi masar dibatasi maka apa yang harus dilakukan perubahan-perubahan dinamika lingkungan ini yang cepat mendorong kita untuk melakukan perubahan itu sendiri inovasi agar kita bisa survive exist dan menciptakan sebuah peradaban dan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik lagi sehingga disini inovasi bukan menjadi sesuatu yang menakutkan tapi inovasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi lebih baik dan itu sangat natural manusia membutuhkan sesuatu yang baru yang lebih baik dalam kehidupannya seperti itu saya serahkan kembali ke moderator terima kasih oke terima kasih Pak Willy saya tidak membuka lagi sesi diskusi karena kita masih ada dua narasumber berikut yaitu dari Willy Suara Pak Agung dan juga Bapak Kepala BPSDM untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Agung untuk menyampaikan materi aktualisasi aksi perubahan ya oke Pak Agung sudah terhubung silahkan Pak Agung kurang lebih 30 menit ke depan silahkan menyampaikan materi dan setelah itu langsung ke Bapak Kaban baru kita sesi diskusi waktu kesempatan saya berikan kepada Pak Agung silahkan oke terima kasih Pak Flavi selaku moderator shalom semuanya salve assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lum swasti astu namo budaya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini saya akan memaparkan sebuah pemikiran ya pemikiran tentang bagaimana mengaktualisasi mengaktualisasi itu dalam peningkatan kinerja organisasi dari pemikiran ini kami mau izin apakah layar saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu sudah Pak bisa bisa terima kasih terima kasih jadi sebentar jadi yang pertama pemikirannya adalah tapi sebelum saya masuk kepada pemikiran pemikiran saya tadi saya ingin memperkenalkan diri ada pada beberapa teman yang mungkin belum mengenal saya nama saya Agung Epo Pitono lahir di sebuah kota kecil Jawa Timur Panorogo ya pekerjaan saya sekarang selaku widya iswara ahli media spesialisasi saya saya lama di badan perencana dan saya seorang perencana wilayah kota di dalam materi saya sudah ada kontak telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi dan ada email nanti kalau membutuhkan diskusi lebih lanjut silahkan saya dihubungi dan saya menginginkan bahwa materi ini tidak tidak sekedar sebuah teori konsep gitu ya tetapi kami akan membawa kepada sebuah alam yang sifatnya konstraks sebuah sebuah bukan sekedar teori tetapi merupakan sebuah praktek yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengharapkan adanya aksi perubahan bagi kinerja organisasi perubahan kinerja organisasi dimulai dari sebuah konsep pada kondisi saat ini dimulai dari pemikiran kondisi saat ini dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik membutuhkan aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta mampu menginisiasi perubahan dengan melakukan upaya inovatif yang berkesinambungan dalam pelayanan publik ini sebuah latar belakang kenapa ide yang saya pikirkan ini muncul pohon izin Pak Agung materinya belum bisa kami lihat di screen materinya belum di share screen oke oke sebentar 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 saya belum screen materinya materinya sebentar ini mungkin ya kalau begini bisa kelihatan Bapak Ibu ya oke sudah ya 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 oke terima kasih informasinya sama-sama boleh di slide show Bapak makasih sudah ya sudah slide show sudah muncul ya sudah oke jadi latar belakang pemikirannya tadi saya ulang lagi perubahan saat ini dalam kondisi saat ini membutuhkan perubahan yang dinamis dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik sehingga aparatur yang ada di dalamnya dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri serta mampu menginisiasi perubahan itu dalam upaya yang sifatnya inovatif berkesinambungan dalam pelayanan publik dasar hukum dasar hukum pemikiran ini yang pertama saya melihat adanya peraturan kepala badan kepegawaian ya nomor 7 tahun 2013 tentang perdoman penyususan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang kedua ya sebagai bahan pertimbangan kami mendapatkan surat dari badan kepegawaian daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 September 2021 nomornya sekian tentang tindak lanjut hasil penilaian kompetensi itu dasar yang saya pakai untuk merimuskan ini ada pun analisa kebutuhan diklat ada dua hal yang saya fikirkan hal yang pertama hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh PKD menunjukkan adanya kompetensi yang paling urgen untuk dikembangkan adalah kompetensi adaptasi terhadap perubahan itu yang pertama dengan gap kompetensinya 59% dan kompetensi inisiatif yang memiliki gap kompetensinya 65% kedua kompetensi tersebut memerlukan intervensi melalui upaya pengembangan kompetensi baik melalui diklat dimana diklat itu bersifat klasikal maupun non-klasikal hari ini kita coba lakukan dalam bentuk daring gitu ya yang istilahnya non-klasikal gitu ya mudah-mudahan dalam satu jam penyampaian materi saya ada manfaatnya tetapi saya ingin kalau kita semua mau melakukan aksi perubahan dalam rangka mendukung kinerja organisasi langkah-langkah yang nanti saya akan sampaikan mohon Bapak Ibu berkenan mengikutinya dan memberikan feedback kembali kepada kami selanjutnya selanjutnya kita bicara tujuan manfaat tujuan manfaat dari materi saya adalah yang pertama sebenarnya bagaimana meningkatkan kompetensi manajerial terutama dalam pembentukan kompetensi adaptasi terhadap perubahan dan kompetensi inisiatif manfaatnya bagi peserta pelatihan ini dapat mengelola diri dalam mengadaptasi terhadap perubahan dan mampu mengambil inisiatif dalam perubahan yang sifatnya bersifat inovatif pada organisasinya masing-masing materi pokoknya jadi ada lima hal yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan aktualisasi bagaimana aktualisasi diri dalam bekerja kedua kita akan bicara tentang karakteristik individu karakteristik individu yang mampu menerapkan aktualisasi diri itu dan yang ketiga bagaimana menerapkan aktualisasi diri di tempat kerjanya yang keempat ini sebuah aksi jadi pertanyaan dengan statement pertanyaan yang mengatakan bagaimana melakukan aksi perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi jadi ini how to-nya sudah mudah-mudahan dari how to ini bisa memberikan kontribusi yang baik pada organisasi masing-masing dan yang kelima saya tutup dengan kesimpulan dan saran kita masuk di materi pokok yang pertama tentang aktualisasi diri dalam bekerja pemikirannya dimulai dari Maslow Hierarchy of Need jadi dari teorinya Maslow tentang hierarki kebutuhan yang untuk manusia jadi yang tertingginya dari hierarki itu adalah self-actualization dimana setiap orang membutuhkan untuk mengaktualisasikan diri mengaktualisasikan diri dalam bentuk apa? dalam bentuk sesuai dengan potensi dan kompetensinya masing-masing ini ya jadi ujungnya dari self-actualisasi adalah bagaimana letak tertinggi dari jawaban atas hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow Maslow adalah seorang biskolog gitu yang dalam hal ini dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow jadi dia penemu Maslow hierarki tadi melalui teorinya Maslow menyebutkan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam hidup manusia jadi setiap orang mempunyai kebutuhan pada hakikatnya adalah ingin dirinya mampu mengaktualisasikan berdasarkan potensinya menurut Maslow tidak banyak manusia yang dapat memenuhi kebutuhan itu ya memang untuk mengaktualisasikan diri bukan sesuatu hal yang mudah tetapi nanti kita coba berdalam lebih jauh bagaimana seorang staff laksana gitu ya yang konon ceritanya saya mendapatkan informasi ini pesertanya sebagian besar pelaksana gitu ya bagaimana caranya mengaktualisasikan diri dalam pekerjaan sehingga dari aktualisasi individu tadi menghasilkan sebuah kinerja organisasi yang lebih besar lagi nanti kita coba bicara how to nya walaupun istilah itu dipopulerkan self-actualization itu dipopulerkan oleh Maslow istilah itu disampaikan oleh Maslow tetapi bukanlah Maslow sebagai pencetus idenya ada seorang pertama yang memperkenalkan diri namanya memperkenalkan diri istilah self-actualization itu namanya Goldstein Goldstein memandang aktualisasi diri sebagai tujuan akhir setiap manusia aktualisasi ini mengacu pada keinginan untuk pemenuhan diri dan kecenderungan individu untuk teraktualisasikan dalam potensinya semua orang ingin menampilkan itu sebaik dengan potensinya Goldstein menunjukkan bahwa manusia kemudian berfrilaku sesuai dengan motivasi secara menyeluruh motivasi yang dia miliki halo 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 boleh saya lanjutkan dulu boleh saya lanjutkan ya oke kita masuk kepada materi pokok yang kedua materi pokok kedua tentang karakteristik individu yang mampu menerapkan aktualisasi diri bagaimana karakteristiknya karakteristik individu yang mampu menerapkan aktualisasi diri satu dimulai dari pemikiran untuk memahami self-actualisasi itu Mas Loh melakukan observasi kepada beberapa orang terkenal hasil observasi tersebut kemudian Mas Loh menjabarkan karakteristik apa yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu menerapkan aktualisasi diri itu nah salah satunya kami akan jabarkan beberapa karakteristik ini mudah-mudahan karakteristik itu ada pada Bapak Ibu semua yang hadir di sini sehingga saya saya berharap bahwa dengan adanya karakteristik ini yang sudah ada di Bapak Ibu yang hadir saat ini berarti Anda mampu sudah menerapkan aktualisasi diri Anda di dalam kehidupan nyata Bapak Ibu satu karakteristiknya mampu juga kekurangan mereka sendiri ia tidak hanya menerima orang lain sepenuhnya namun juga jujur pada diri sendiri daripada berkura-kura mampu menerima kekurangan orang lain kedua cenderung mandiri dan tidak tergantung pada faktor eksternal yang ketiga dapat menumpuk dapat memupuk hubungan yang dalam dan penuh kasih dengan orang lain bagaimana dia membina relasi dengan sesamanya yang keempat cenderung memancarkan rasa syukur dan mempertahankan penghargaan yang dalam bisa bersyukur dalam segala kondisi apapun atas dirinya yang kelima mampu menganalisis situasi dengan cepat dan keenam jarang tergantung pada lingkungan atau budaya dalam membentuk opini mereka yang ketujuh cenderung memandang hidup sebagai misi yang memanggil mereka dan untuk mencapai tujuan hidupnya inilah karakteristik individu yang mampu menerapkan aktualisasi diri dalam praktek kehidupan yang nyata nah sampai disini kita sudah selesai dengan materi pokok yang kedua kita masuk kepada materi pokok yang ketiga materi pokok yang ketiga bagaimana menerapkan aktualisasi diri di tempat kerja itu untuk menerapkan aktualisasi diri di tempat kerja ada enam hal yang harus kita lakukan yang pertama belajarlah menerima diri yang kedua kenalilah diri anda yang ketiga belajarlah merasa nyaman dengan lingkungan sekitar anda yang keempat bersikaplah jujur dan yang kelima jangan mengkhawatirkan kesesuaian dan keenam kembangkanlah rasa gelas kasihan pada sesama anda bagaimana itu secara detailnya yang pertama bagaimana kita belajar menerima diri hal pertama yang harus anda lakukan untuk menerapkan aktualisasi diri adalah belajar menerima diri sendiri menerima diri sendiri berarti merasa nyaman menerima dalam menerima keadaan apapun dalam hidup anda dan selanjutnya selain itu perlu mencoba menghindari angan-angan dan melihat sesuatu dengan cara yang lebih realistik yang kedua yang yang kedua adalah bagaimana menerapkan aktualisasi diri dalam tempat kerja anda yang kedua adalah mengenali diri anda menurut Maslow aktualisasi diri menyiratkan ada diri yang harus diaktualisasikan manusia menurutnya bukan sebuah tabula rasa segumpal tanah liat atau plastisin melainkan sesuatu yang punya rasa seringkali tidak disadari kita menyerahkan pendapat kita kepada otoritas tetapi dalam pendapat itulah kita dapat mengidentifikasi diri kita yang sebenarnya itu bagaimana kita mengenali diri dan selanjutnya belajarlah nyaman dalam lingkungan sekitar anda jadi bagaimana menerapkan aktualisasi diri tempat kerja yang ketiga resepnya adalah belajar merasa nyaman dalam lingkungan sekitar anda bagaimana belajar merasa nyaman yang pertama merasa nyaman dengan lingkungan sehingga hubungan anda dengan teman keluarga bahkan rekan kerja memainkan peran penting dalam hidup anda sama pentingnya untuk memelihara hubungan itu dengan diri anda sendiri orang yang mengaktualisasikan diri biasanya merasa tenang damai dalam dirinya oleh karena itu mereka merasa nyaman dengan apa yang ada di sekitar mereka lingkungan yang nyaman menurut orang-orang yang mampu menerapkan aktualisasi itu adalah bagaimana lingkungan itu mampu lebih mudah dan terbuka di dalam dirinya mengekspresikannya yang keempat bagaimana teknik menerapkan aktualisasi diri tempat kerja yang keempat adalah bersikaplah jujur meski tidak setiap saat kamu harus bersikap jujur pada saat lainnya kamu juga perlu bersikap diplomatis ataupun sopan Maslow berpendapat bahwa menjadi benar-benar jujur terutama dengan diri sendiri adalah metode mengambil tanggung jawab menurutnya seorang dapat melihat merasakan mengetahui dalam mengetahui momen tanggung jawab setiap kali seorang mengambil tanggung jawab inilah aktualisasi diri yang kelima jangan mengkhawatirkan kesesuaian diri bagian dari belajar lebih banyak tentang diri sendiri berarti anda bisa lebih sering mengandalkan diri sendiri untuk membuat penilaian ketika anda memahami diri sendiri dengan lebih baik anda juga akan memahami apa yang berhasil untuk anda dan apa yang tidak kemudian mampu mengakui bahwa mengandalkan diri sendiri adalah hal yang baik dan sangat diperlukan untuk aktualisasi diri dan yang ke-6 langkahnya adalah mengembangkan rasa belas kasih aktualisasi diri merupakan perasaan yang dalam terhadap hidup lainnya rasa belas kasih mereka melampaui lingkaran sosial langsung mereka dan orang-orang yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari jika anda kesulitan memahami dan berempati dengan orang lain cobalah belajar lebih banyak tentang orang yang memiliki pengalaman hidup yang berbeda ada 6 hal yang tadi saya sudah sampaikan bagaimana menerapkan aktualisasi diri di dalam tempat kerja dan selanjutnya materi pokok yang keempat bagaimana mengaktualisasikan itu dalam aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi jadi pada hakikatnya kinerja organisasi itu dimulai dari kinerja aktualisasi diri sendiri diri-diri anda yang ada di dalam entitas organisasi itu jadi ketika setiap entitas organisasi itu berkeinginan untuk mengaktualisasikan diri maka miscaya sebuah perubahan untuk peningkatan kinerja itu bukan sesuatu yang sangat naif yang keempat bagaimana melakukan aksi perubahan bagi kinerja organisasi itu untuk dapat melakukan aksi perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi ada 5 hal yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu semua peserta forum webinar saat ini 5 hal itu apa yang pertama pekalah terhadap isu yang anda hadapi dalam pelaksanaan tugas anda yang kedua rumuskan kegiatan dan tahap hanya dalam menyelesaikan isu itu secara terukur yang ketiga rumuskan outputnya yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dan tahap hanya yang anda laksanakan yang keempat rumuskan kontribusi kegiatan dan tahap hanya terhadap kontribusi visi dan misi organisasi anda dan yang terakhir rumuskan kontribusi kegiatan tahapan yang dalam hal ini berkontribusi kepada nilai organisasi anda langkah-langkah ini Bapak Ibu minta maaf kami ambil apa istilahnya perulangannya itu kepada sebenarnya ini sudah kami praktekkan kepada siapa praktek yang kami sudah lakukan kepada setiap individu calon pegawai negeri sipil yang baru setiap individu peserta latsar kita yang kita kenali dengan latihan dasar itu kami ajak mereka mengaktualisasikan diri mereka dalam hal bagaimana peran mereka di dalam mendukung perubahan yang ada di organisasi itu jadi setiap latsar ini sebagai pelaksana baru kami ajak mereka merumuskan 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 aktualisasi diri tadi dalam bentuk pekerjaan langkah pertama seperti langkah 1 sampai 5 pekalah terhadap isu yang dihadapi jadi kami ajak mereka untuk peka menghadapi isu yang mereka hadapi walaupun mereka baru 8 bulan ya rata-rata 8 bulan di bawah 1 tahun mereka bekerja tapi mereka cukup handal untuk merasakan kepekaan ini jadi bagaimana merasakan peka terhadap isu yang berkembang di organisasi kalau boleh Bapak Ibu kami ajak dulu berpikir inilah tabel yang nanti akan Bapak Ibu hasilkan kalau Bapak Ibu berkenan bersama-sama saya menindaklanjuti hasil pertemuan itu sehingga semua pelaksana yang ada di forum ini kalau semua merumuskan seperti yang ada di dalam tabel ini saya yakin organisasi itu akan berubah dalam kinerja yang lebih tinggi lagi jadi bukan hanya inovasi per organisasi tapi inovasi pada individu dapat kita dorong melalui pemikiran-pemikiran yang akan saya kembangkan saat ini terutama secara tabulasi dapat dilihat dalam layar dari Bapak Ibu sekalian yang pertama bagaimana tabel ini bekerja dan bagaimana pemikiran ini bekerja yang pertama Bapak Ibu sadarlah bahwa setiap Bapak Ibu yang hadir di sini pasti akan mengenali ada sebuah isu yang terkait dengan apa yang Anda laksanakan isu adalah an important subject that people are discussing or argue jadi secara garis besar isu adalah sesuatu masalah yang setiap hari Anda hadapi setiap hari Anda diskusikan setiap hari akan terkait dengan tugas fungsi pokok Anda itulah masalah yang Anda itulah isu yang Anda harus peka Anda kenali yang pertama itu terus yang kedua pekalah terhadap isu itu bagaimana Anda bisa peka terhadap isu itu ada empat hal yang Bapak Ibu bisa lakukan hal pertama Bapak Ibu bisa melakukan environmental scanning environmental scanning itu adalah peduli terhadap masalah Bapak Ibu bisa melakukan juga sebagai sebuah konsep yang namanya problem solving yaitu mampu yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktornya yang terkait di dalamnya yang ketiga Bapak Ibu bisa melakukan fungsi analysis dimana Bapak Ibu mampu berpikir secara konsep mampu mengidentifikasi implikasinya atau dampak atau manfaat dari pilihan kebijakan atau program atau kegiatan yang Anda tempuh dan selanjutnya dari sekian isu yang Anda hadapi nanti Bapak Ibu saya ajak nanti kami akan kalau nanti hubungan kita bisa berubah antara hubungan coach dan coach nanti Bapak Ibu akan kami ajak bagaimana memilah dari sekian banyak isu yang Anda hadapi dengan pendekatan APKL semacam actual problematik layak dan layak jadi dengan cara-cara itulah maka kami latih Bapak Ibu nanti untuk peka menghadapi isu yang Anda hadapi di dalam pekerjaan selanjutnya yang kedua setelah Anda peka materinya tidak kelihatan lagi oh tidak di screen lagi share screennya sebentar sudah Bapak Ibu sudah kelihatan sudah kelihatan Bapak belum 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 oh belum ya ini sudah share screen oke sudah sudah terlihat sudah sudah ya oke terima kasih yang kedua setelah Anda peka ya mau nicin sudah ya screennya sudah terbagi ya oke yang kedua setelah Bapak Ibu peka setelah Bapak Ibu peka terhadap isu yang Anda hadapi nanti kami akan bimbing Bapak Ibu mau nicin saya anggap bahwa pelatihan ini tidak hanya satu jam saja hari ini kita bertemu saya berharap kita masih ada momentum pertemuan pertemuan lebih lanjut gitu baik secara formal maupun informal jadi nanti perkenankan Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar bagaimana mengaktualisasikan diri nanti silahkan hubungi hubungi kami hubungi kami itu artinya ya kami yang ada di badan diklat ini siaplah membantu Anda untuk menjadi coach ataupun apapun yang Anda harapkan nanti yang kedua setelah Anda peka yang kedua kami harapkan Anda merumuskan dari isu yang Anda peroleh tadi dalam bentuk gagasan dan kemudian dari gagasan yang Anda ingin gagas tadi kita lakukan aksinya atau dalam arti prakteknya melalui perumusan kegiatan dan tahapannya untuk menyelesaikan isu itu secara terukur rumuskan kegiatan pemecahan isu atau aktivitas yang akan Anda lakukan dan mintalah persetujuan mentor nanti Bapak Ibu silakan untuk meminta persetujuan mentor atau atasan langsung Anda sehingga kegiatan yang Anda akan lakukan nanti benar-benar berguna bagi organisasi itu jadi ada dua tanggung jawab tanggung jawab yang terkait dengan pengembangan diri Bapak Ibu nanti mungkin kami selaku coach bisa melakukannya dan nanti yang terkait dengan konten maupun teknis pelaksanaan itu bisa nanti menjadi tanggung jawab mentor jadi harapannya seperti itu nanti kerjasamanya kegiatan itu harus mengedebankan munculnya aktivitas yang kreatif jadi bukan sekedar menelurkan kegiatan tetapi nanti akan kita pandu bagaimana menghasilkan sebuah kreatifitas atas kegiatan itu sehingga dari kegiatan yang Anda ambil itu menjadi pembeda dari kegiatan-kegiatan yang selama ini ada dari situ nanti akan keluarlah inovasi individu sehingga inovasi individu kalau memang disatukan bisa menjadi inovasi organisasi kemudian setelah Anda mendapatkan kegiatan kami aja Anda kami bimbing Anda untuk melakukan sebuah uraian mengurekan gitu ya tahapan-tahapannya dari kegiatan itu nah uraian tahapan ini juga harus mendapatkan persetujuan mentor supaya Bapak Ibu tidak salah secara teknis melakukannya nah selanjutnya yang ketiga yang ingin kami lakukan adalah Bapak Ibu merumuskan outputnya jadi setiap tahapan Anda pasti ada hasil atau ada output gitu ya dengan perumusan ini juga harus dibimbing oleh mentor sehingga outputnya sesuai dengan target maupun kualitas yang diharapkan gitu dengan persetujuan mentor terhadap output ini maka pastikan dipastikan organisasi itu menghasilkan sebuah output berbaik berupa pelayanan gitu ya pelayanan individu ataupun corporate gitu ya yang bisa menjadikan sebuah nilai tambah bagi organisasi itu yang keempat bagaimana merumuskan kontribusi kegiatan dan tahapan Anda terhadap visi-misi organisasi Anda ini adalah sebetulnya secara logika supaya menjaga aja menjaga alur pikir dari setiap individu dan ujungnya nanti sampai tercapainya visi-misi organisasi itu jadi ini adalah sifatnya kontrol kualitas itu ya bagaimana setiap tahapan dan kegiatan Anda mampu mendukung visi-misi organisasi yang kelima bagaimana kontribusi kegiatan dan tahapan itu memberikan nilai terhadap organisasi Anda nilai adalah sebuah keyakinan atau nilai itu sebuah pertimbangan bagi organisasi itu dalam mengambil keputusan maka nilai itu harus disesuaikan dan juga harus mendapatkan persetujuan secara kooperensif terutamanya pada mentor Anda sehingga Anda tidak salah dalam mendukung organisasi itu lewat nilai-nilai yang diomong dan yang keenam nanti Bapak Ibu saya ajak kami ajak untuk menyusun jadwalnya supaya jadwal ini menjadi urean-urean yang terukur dalam hal-hal waktu setelah urean ini dalam bentuk jadwal saya jamin kalau setiap individu yang ada di sini staf laksanaan di sini bekerja untuk itu maka setiap bulan pasti ada tidak setiap bulan artinya setiap bulan yang disepakati target waktu yang disepakati Bapak Ibu pasti punya output sehingga tidak sia-sialah yang namanya tunjangan kinerja itu kita kita terima yang tadi rencananya dari Ibu Ibu BKD Kepala BKD tadi mengatakan ke depan setiap individu akan dituntut inovasinya nah ini inovasi ini jadi kalau nanti ada dituntut inovasinya keluarkan aja semua ini apa yang saya sampaikan tadi dan percayalah bahwa kami siap membimbing Bapak Ibu intinya dan bimbingan itu kami sudah buktikan sekian banyak laksar yang kita produk itu semua bisa menghasilkan mereka orang yang baru masuk di organisasi bisa menghasilkan apalagi Bapak Ibu yang sudah pakar semua di sini pasti akan bisa menghasilkan lebih hebat lagi kelima materi pokok kelima adalah kesimpulan dan saran kesimpulan yang pertama aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi bagi manusia demikian pula ASN dalam mengaktualisasi dirinya sesuai dengan kompetensi dan potensinya yang kedua kesimpulan kedua ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan motivasi untuk mengaktualisasikan dirinya selanjutnya guna memenuhi hasrat dan harapannya maka diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara staf laksana dengan atasannya guna mengujudkan langkah inovatif sehingga tercapai sinergi yang menghasilkan nilai tambah dalam penghubungan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sarannya harapannya yang pertama dukungan dari pimpinan kepada staf untuk terlibat dalam kegiatan coaching klinik harapannya nanti kita menjadi hubungannya sifatnya coaching klinik dalam rangka melakukan aksi perubahan guna peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah kedua setiap saran kedua setiap pelaksana diberikan haknya untuk mendapatkan bimbingan oleh coach yang profesional guna mengujudkan aktualisasi dirinya sehingga mampu berperan dalam melaksanakan aksi perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi yang ketiga saran ketiga BPSDM Provinsi Indonesia Tenggara Timur selaku lembaga yang kepeten untuk mengembangkan potensi pelaksana diberikan kewenangan untuk menunjuk Widya Iswara sebagai coach yang dinilai mampu melakukan semua itu dan yang terakhir Bapak Ibu terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Flavi mudah-mudahan apa yang saya ingin apa pemikiran pemikiran saya tadi bisa membantulah untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja organisasi melalui aktualisasi diri setiap diri setiap ASN yang ada silahkan Bapak Flavi selanjutnya di handle kembali waktu saya serahkan oke terima kasih Pak Agung satu hal yang bisa saya informasikan kepada semua pelaksana yang hadir pada webinar ini bahwa BPSDM bersedia untuk melakukan coaching klinik terhadap rencana aksi perubahan ataupun inovasi-inovasi yang mungkin mau dikembangkan dengan metode yang tadi Pak Agung sudah sampaikan pada seminar materi tadi untuk tidak memperpanjang waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Kaban untuk menyampaikan materi terakhir Halo Bapak Kaban Halo Bapak Kaban belum bisa ditimalkan Halo iya Bapak silakan ya sudah sudah bisa dengar Bapak waktu kurang lebih 20 menit atau menyesuaikan dari Bapak Kaban tergantung untuk materi di sesi terakhir saya beri kesempatan kepada Bapak Kaban baik terima kasih Pak Pelafi Prager Moderator Ibu Kaban BKD dan teman-teman semua saya menyampaikan materi terakhir untuk webinar kali ini kalau dilihat dari topik yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kepemimpinan organisasi sektor publik lalu kemudian pertanyaan kita kenapa saya memberikan fokus pada kepemimpinan melayani di era normal baru nah teman-teman saya ingin memberikan informasi sedikit tentang paradigma administrasi halo 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 oh ya sudah silahkan lanjut ya kita sudah sampai pada tahap yang ketiga ya yaitu new public service ya bagaimana memberikan mekanisme memberikan sebuah misi baru tentang pelayanan publik yang intinya memberikan penekanan pada bagaimana kualitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam kaitan dengan situasi pada saat ini itu sebabnya mengapa saya kemudian memilih kepemimpinan melayani di era normal baru lanjut lanjut oke nah teman-teman kembali dulu kembali dulu kembali dulu nah teman-teman ada dua dari materi ini ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan poin yang pertama terkait dengan konsep kepemimpinan melayani atau servant leadership ya lalu yang kedua bagaimana kita melakukan praktik dari kepemimpinan melayani itu di era normal baru new normal pertama kita bicara tentang kepemimpinan melayani konsep servant leadership leadership nah kalau di sejumlah buku tapi kali ini kami coba mengutip pandangan Max de Witt dalam bukunya leadership is and hee karena dia sudah mengatakan bahwa tanggung jawab pertama adalah mendefinisikan realitas dan yang terakhir dari sebuah itu dia harus bisa menyampaikan apresiasi kepada orang yang melakukan rasa terima kasih dari orang kepada orang yang melakukan tugas dengan baik nah kalau orang yang sudah melakukan ini dengan baik maka dia adalah pemimpin yang sebut juga sebagai pemimpin atau pelayan kira-kira begitu oleh karena itu dalam konteks kepemimpinan melayani coba kita lihat ada empat aspek yang terkait erat dalam pelaksanaan tugas ketika itu dia bicara soal visi seorang pemimpin yang melayani dia lebih pada persoalan visioner bagaimana melihat organisasi jauh ke depan sehingga dalam pelaksanaannya dalam tugas kesehariannya dia menempatkan organisasi setiap pengambilan keputusan itu dia menempatkan sebagai misi ada persoalan dia cenderung memilih misi organisasi itu apa dia tidak berpatut pada persoalan struktur itu bagaimana menjalankan organisasi dalam menjalankan itu dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di organisasi itu itu juga semua terkait dengan bagaimana dia mencoba membangun relasi dengan berbagai pihak yang ada di luar organisasi itu dari rangkuman antara kebutuhan internal dan eksternal dia bisa mengambil dengan demikian pihak eksternal yang saya maksudkan itu adalah layanan yang diberikan sangat tergantung dari kebutuhan antara organisasi dengan kebutuhan internal organisasi tidak boleh ada kontraditif di sana bagaimana visi itu apa nah ini teman-teman sudah salah visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistik kredibel dan atraktif artikulasi dari arah yang dituju yaitu masa depan yang secara hakiki lebih baik lebih hebat dan memikat daripada yang sekarang nah ini teman-teman saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita merumuskan misi itu menggunakan kalimat yang indah kalimat yang puitis tetapi ketika kita mau mencapainya sangat sulit untuk kita capai karena tidak ada ukuran yang bisa kita capai ada langkah-langkah konkret itu yang sulit kita rumuskan kalau seandainya visi itu tidak realistis tidak kredibel dan atraktif itu kira-kira gambaran teoritis bagaimana seorang kepemimpinan yang melayani perannya sebagai seorang pemimpin sekaligus bagaimana dia mewujudkan fisik yang ada di organisasinya coba mari kita praktek bagaimana kepemimpinan melayani itu di era normal itu dipraktekan nah teman-teman ini ada sebuah akronim atau juga kepemimpinan melayani itu juga kita aktifkan dengan memberikan perhatian saya sering sebut kepemimpinan melayani itu sama dengan apa memimpin sama dengan melayani sebaliknya melayani sama dengan memimpin dia harus punya kasih dia harus punya perhatian dia harus terus mendorong teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bisa melaksanakan tugas dalam konteks implementasi kasih itu merupakan akronim dari yang pertama bicara soal kepercayaan kepercayaan ini adalah pusat dari segalanya pusat dari segala praktik kepemimpinan melayani dalam konteks ini ketika tugas itu sudah diselesaikan sudah dilakukan dia juga bisa memberikan apresiasi kepada orang-orang yang melayani sangat sulit kadang-kadang kita ini pada posisi pemimpin kita sulit memberikan apresiasi kepada orang-orang yang kita layani langkah yang kedua yang ketiga dari proses itu kita juga harus menciptakan atau membangun yang namanya social capital dari proses itu kita terus bergerak apakah ada inisiatif belajar atau tidak dari gaya kepemimpinan yang melayani dan hasilnya seperti apa itu yang menjadi fokus kajian fokus praktik kita ketika kita menerapkan kasih dalam manajemen atau kepemimpinan yang melayani mari coba kita lihat satu per satu bagaimana mengembangun kepercayaan bagi pemimpin teman-teman saya sering katakan bahwa kepercayaan itu dibangun berdasarkan nilai pemimpin yang melayani dia harus mempunyai nilai tertentu konsistensi tertentu supaya dia bisa mendorong atau dia bisa menarik kepercayaan itu dari orang-orang yang ada di sekitarnya ironis juga kalau kepemimpinan yang melayani tidak punya kepotensi jadi dia harus mempunyai kepotensi yang tadi disebut oleh Ibu Kaban itu juga harus dipunyai oleh seorang pemimpin yang melayani kepercayaan itu juga bisa dibangun bagi pemimpin yang secara ikhlas secara kasih tadi memberikan pelayanan dalam prakteknya ini bagaimana kita membangun kepercayaan jadi kepercayaan itu sangat mahal harganya kalau kita tidak membangun dengan mengandung prinsip-prinsip ini ya ya teman-teman ini coba saya beri ruang untuk diskusi ya tadi saya sudah tegaskan bahwa kepemimpinan melayani ya itu lebih pada persoalan nilai lebih persoalan etika dan lebih pada persoalan bagaimana memberikan pelayanan apakah teman-teman punya pandangan ya dalam kondisi situasi normal baru saat ini mana yang lebih relevan employee adjustment ya atau corporate adjustment ya ini saya ingin melempar kepada teman-teman peserta ya ini konkretnya begini dalam kondisi perubahan yang demikian cepat dalam kondisi situasi normal baru pada saat ini ya mana yang kita utamakan ya employee adjustment ini bicara soal bersemangat berdedikasi ya dan kasihkan melaksanakan tugas dia menikmati tugas yang diemban ataukah kita lebih fokus pada corporate adjustment misalnya pada SOP mana mana yang kita harus pilih kita menciptakan ruang untuk teman-teman di sekitar kita bersemangat dalam melaksanakan tugas berdedikasi dalam melaksanakan tugas yang asik atau dia menikmati pekerjaannya atau kita lebih support lebih berorientasi pada SOP Pak Kabit barangkali ini saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bisa melakukan penuntuan ini terima kasih Bapak Kaban beliau memberi kesempatan kita untuk berdiskusi tentang dua hal dua pertanyaan dalam situasi normal baru ini mana yang kita utamakan employee adjustment atau corporate adjustment mungkin dari teman-teman yang hadir dalam forum ini hal yang mau disampaikan berpendapat berikan atau mungkin saya memberikan penjelasan tambahan dalam situasi normal baru ini kita lebih pada persoalan bagaimana berurusan dengan perilaku supaya bisa melaksanakan tugas atau kita lebih pada persoalan corporate lebih pada persoalan institusional perhatian kepemimpinan administrator saya persilahkan teman-teman pilih yang mana dalam situasi seperti ini tuntutan perkembangan begitu cepat kita diminta untuk segera melayani sesuatu yang lebih cepat memberikan nilai tambah kepada organisasi atau teman-teman kemudian memilih sudah kita sibuk atau kita memberi fokus kepada persoalan penyusunan mekanisme kerja di lingkungan kerja kita masing-masing SOP misalnya ataukah memilih dua-duanya dan beberapa penekanan tertentu saya baik selamat sore Pak Plavy selaku moderator silahkan dari siapa dari oh ya ada disini ada Pak Paul ada Ibu Dope oke siapa yang mau duluan saya silahkan dari Dik Bis Dikbot ada Pak oke silahkan mau ajukan pertanyaan Pak L Dope dari Bis Dikbot saya beri kesempatan ada diskusi diskusi yang tadi Pak Kabang minta kita untuk berpendapat silahkan baik selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Bapak dan Ibu Narasumber Ibu Kepala Badan Kepegawean Daerah Bapak Eko Bapak Agung Eko Pitono Bapak Willy Soge Bapak Doktor Petrus Geron yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dalam forum diskusi forum meeting sore hari ini kami merasa bersyukur mendapat pencerahan pemahaman baru tentang bagaimana mengadaptasikan diri dalam dengan perubahan yang sedang terjadi saat ini dan terutama pada sesi yang keempat ini kami mengikutinya sejak sesi pertama perkenalkan nama saya Lambertus Dope bukan Ibu Dope Lambertus Dope dari Dinas Pendidikan dan Kebedaan Provinsi Indonesia Tenggara Timur Bapak Ibu terkait dengan topik yang disampaikan oleh Bapak Narasumber yang terakhir Bapak Doktor tentang soalnya tadi dalam situasi new normal baru mana yang lebih relevan employee employment engagement atau corporate engagement hemat saya ini diskusi ya Pak jadi kami mendapatkan pencerahan dari Bapak tapi kami menyampaikan pendapat kami dulu sehingga bisa disempurnakan atau mungkin bisa diperbaiki kalau salah Bapak ya hemat kami kedua-duanya memang satu sisi perlu kita meningkatkan semangat kerja dedikasi itu selalu kita lakukan oleh Bapak-Bapak pimpinan pimpinan semua di dalam apel pagi dan selalu menciptakan spirit tim kerja di dalam bekerja kemudian hubungan yang antara sesama aparatur sipil negara itu menjadi perilaku yang diukur juga secara corporate adjustment oleh karena itu kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan itu hemat saya mungkin dari ini Bapak adalah momentum juga bagi kami untuk diarahkan semestinya mana yang diperlukan untuk menjadi penekanan sebagai kami belajar di dalam menyesuaikan diri di era perubahan baru ini demikian Bapak narasumber yang kami hormati kami kembalikan terima kasih terima kasih Bapak apa nanya menurut beliau Bapak Kaban bahwa dua-dua baik employee maupun corporate semua diperlukan oke sebelum saya serahkan kembali ke Pak Kaban mungkin dari Pak Paul mau ajukan pertanyaan saya lihat tadi ada emoji Raisihan silahkan Pak Paul baik terima kasih menarik betul saya yang pertama kepada Pak Agung teori Maslow itu sesuatu yang menarik Pak dan Maslow itu sebetulnya lebih menekankan kepada dia lebih menekankan kepada hal-hal yang kemudian menjadi potensi diri manusia untuk diangkat tetapi dia lupa bahwa di balik potensi di sisi lain dari potensi manusia itu adalah hal-hal negatif ya kita akui bahwa Maslow itu teorinya kan dilatir belakang oleh semangat individualisme dan liberal di Amerika dan itu sebetulnya menurut saya tidak cukup untuk kemudian dijadikan landasan untuk pemengurus birokrasi yang pada saat ini birokrasi itu sudah dianggap sebagai alat dari sebuah kekuasaan dan saya pikir konteks birokrasi hari ini belum cukup untuk dibedah dengan hanya menggunakan argumen Maslow itu Pak karena potensi diri di samping potensi ada hal-hal lain yang disebut hal negatif itu yang kadang tidak bisa dilihat oleh kacamata dari Maslow yang berikut yang kedua kepada Pak Kaban dalam situasi seperti ini mana yang lebih relevan saya pikir employee adjustment atau corporate adjustment dua-duanya relevan Pak tergantung kepada pada sisi mana atau pada titik mana kita akan terangkat dan nilai apa yang hendak kita apa capek dalam kepemimpinan melayani Pak karena mendefinisikan apa realitas kepemimpinan pada hari ini itu adalah bagaimana kita kemudian mengaktualisasikan seluruh apa seluruh kerangka hal-hal yang apa ya yang positifis itu yang berapa bersentuhan dengan aturan-aturan dan itu itu berhadapan dengan realitas manusia yang ada sisi positif ada sisi negatifnya Pak ada kelebihan dan ada kekurangan pada sisi tertentu yang kemudian mampu cepat untuk beradaptasi dia bisa saja mengabaikan mengabaikan aturan-aturan dan itu sudah diandaikan bahwa aturan itu sudah diinternalisasi tetapi terhadap perubahan yang oleh mereka yang tidak menginternalisasikan aturan ya corporate itu menjadi hal yang menurut saya penting ya saya kira itu demikian komentar saya saya kembalikan ke moderator oke terima kasih Pak Paul ada dua hal yang beliau komentar di sini yang pertama mungkin beliau mundur kembali ke belakang terkait materinya Pak Agung yang melihat sudut pandang teori Maslow menurut beliau bahwa tidak bisa kita pakai itu secara mutlak karena ada sisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan lalu yang kedua dalam konteks kepemimpinan di era baru menarik bahwa beliau mengatakan bahwa ada dua dua-duanya kita kita gunakan baik employee adjustment maupun corporate adjustment dengan pertimbangan bahwa itu sangat tergantung dari sisi mana kita bergerak dan juga nilai mana yang mau dicapai oke terhadap dua narasumber ini mungkin pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Kaban untuk merespon balik Bapak Kaban silahkan baik saya senang karena dalam situasi normal baru Pak Paul dengan Pak Lambert dia bisa memilih dua-duanya nah teman-teman saya mau katakan begini dalam situasi normal baru saat ini kita sebetulnya semua AC yang sedang dalam posisi kegelisahan sebentar disebut work from home sebentar lagi work from office lain-lain boleh karena ini kalau seandainya pada law and judgment ada usur ada semangat ada dedikasi ada juga kasihkan atau mencintai pekerjaan ini kadang-kadang dia timbul tenggelam dalam konteks itu oleh karena itu kita juga butuh corporate and judgment saya sepakat dengan dua teman tadi oleh karena di dalam corporate and judgment ini tidak hanya bicara soal mekanisme kerja proses bisnis saja tetapi kalau seandainya teman-teman lagi kurang bersemangat kurang berdedikasi termasuk kurang mencintai pekerjaan karena situasi yang normal baru ini maka ada unsur lainnya juga mesti diterapkan dalam corporate and judgment ini yang pertama kita juga mesti menerapkan setiap kegiatan harus ada inisiatif dari teman-teman yang ada di sekitarnya teman-teman para pelaksana termasuk juga pejabat funcional harus diberikan ruang untuk memberikan inisiatif nah ini dimaksudkan supaya teman-teman yang pada saat ini sebagai pejabat pelaksana dan pejabat funcional tertentu juga bisa mengambil peran dalam situasi seperti saya harus melakukan apa ini maksudnya nah lalu yang kedua dalam situasi yang seperti ini juga kita juga harus berani melakukan knowledge sharing ini sudah dilakukan oleh teman-teman di BPSDM bagaimana berbagi pengalaman di situasi yang normal baru ini new normal ini semua pada tidak pasti nah bagaimana kita bisa membagi peran membagi pengetahuan berbagi pengetahuan pengalaman dalam konteks untuk mendorong teman-teman yang ada di sekitarnya supaya bisa mendapatkan kepastian dalam pesan-pesan satu hal yang penting dilakukan oleh seorang pemimpin yang melayani adalah melakukan mentoring dan coaching ini dua hal yang tidak boleh dipisah bekerja dengan cara berbuat di dalam berbuat itu ada pengetahuan yang Anda belajar untuk sesuatu manfaat lebih pada lingkungan kerja masing-masing tetap satu hal yang penting juga jangan lupa kita juga tidak boleh lupa memberikan apresiasi membangun semangat spirit mereka untuk tetap berada pada atau tetap menghadapi kondisi situasi normal baru itu itu kira-kira pilihannya masih ada hal yang ditanyakan atau cukup kira-kira kita lanjut dulu jadi dua-duanya harus kita pilih tapi dengan memberikan beberapa penekanan situasi belajar knowledge sharing dan juga mentoring dan coaching itu menjadi bagian yang melekat dalam konteks bagaimana memulihkan spirit teman-teman yang ada di sekitarnya ataupun teman-teman sendiri juga harus menyadari bahwa situasi seperti ini kita harus saling menguatkan harus saling berbagi pengetahuan berbagi pengalaman dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini itulah kepemimpinan melayani baik kita lanjut bagaimana poin yang berikut yaitu terkait dengan bagaimana bagaimana kita membangun sosial capital modal sosial nah teman-teman saya mengatakan begini dalam era new normal ini sosial capital modal-modal sosial jejaring dengan pemimpin kita dalam posisi sebagai pemimpin ataupun teman-teman staff keduanya harus dilihat saling berbagi dalam proses itu ya pemimpin mendapat atau belajar apa dari proses itu sebaliknya teman-teman juga belajar apa dari proses itu ya nah dalam konteks ini yang saya katakan bahwa kita harus mendesain struktur organisasi sebagai organisasi pembelajar kira-kira dari situ ruang tercipta nilai dalam perilaku pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan relasi antar individu harus dibangun dengan baik kesempatan belajar mesti diberikan sepenuhnya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya yang jadi soal itu apakah kita sebagai pemimpin yang melayani sudah memberikan ruang itu apakah kita sudah mendesain ya organisasi di lingkungan kerja kita masing-masing sebagai organisasi pembelajar itu sebuah refleksi untuk kita semua yang ada mengikuti webinar ini baik kita terus ke inisiatif belajar ada tiga aspek inisiatif belajar yang harus ditumbuh kembangkan oleh pemimpin yang melayani satu teman-teman coba lihat pemimpin selalu memperbaharu dirinya sendiri disini saya mau katakan pemimpin yang melayani dia harus menempatkan dirinya sebagai pusat pusat dari segalanya pusat mendorong perubahan pusat mendorong inisiatif yang saya mau katakan kalau mau melakukan perubahan maka pemimpin dululah yang memberikan atau membuka ruang dirinya untuk berubah dia terus belajar dari waktu ke waktu nah yang jadi soal itu kadang kita omong tapi kita tidak melakukannya inilah pemimpin yang harus memperbaharui dirinya sendiri yang kedua pembelajaran merupakan budaya organisasi tadi saya sudah sampaikan kita harus juga menempatkan organisasi yang tempat kita bekerja sebagai organisasi belajar learning organization ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari kita belajar itu hanya pada saat ada keperluan tapi kita tidak memanfaatkan ruang-ruang untuk sering berbagi pengalaman ini sebuah budaya yang harus ditunggu kembangkan dari waktu ke waktu sehingga tidak terjadi kesenjangan pengetahuan tentang tugas pokok tentang fungsi masing-masing kita yang ada di organisasi itu nah kadang-kadang kesenjangan terlalu jauh coba kita kurangi kita eliminir dengan cara membangun budaya organisasi yang kita sebutkan organisasi pembelajaran yang berikut kita juga perlu membangun sebuah sistem yang harus kita taati sistem artinya apa? artinya bahwa semua mekanisme yang harus kita lakukan secara lebih baik bagaimana kita mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik sistem tidak bisa hanya satu pihak satu bagian tetapi kita menempatkannya sebagai sebuah sistem di dalam organisasi itu bagaimana kita juga bisa membangun proses bisa lebih cepat dan tepat dalam konteks belajar ini ini satu syarat yang utama yang mesti kita lakukan adalah bagaimana supaya ruang pembelajaran setiap tutur kata setiap pikiran kita harus bisa mendorong percepatan pembelajaran ini makanya tadi saya sebut organisasi atau pemimpin yang melayani dia lebih mengutamakan misi organisasi ketimbang misi pada dirinya sebagai sebuah masakasan bos dia harus bermitra dengan teman-teman yang ada di sekitarnya lalu kita lihat bagaimana hasil ini hanya sekedar contoh dari proses praktik tadi bagaimanapun seorang pemimpin yang melayani itu diukur dengan kinerja yang dicapai tadi dia sebagai pemimpin yang visioner dia mengelola organisasinya dan dia juga mengelola pihak di luar organisasinya masyarakat yang dilayani pelanggan kita lalu eksekusi bagaimanapun pengambilan keputusan harus didasarkan pada kebutuhan interaksi antara organisasi dengan pihak eksternal ini salah satu contoh teman-teman bisa melihat jadi apapun kepemimpinan harus diakhiri dengan sebuah hasil yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan peningkatan kinerja organisasi ini closing statement dari saya ini terakhir ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin yang melayani adalah apakah orang-orang yang berada di sekitarnya di sekitar pemimpinan melayani menjadi jauh lebih bijaksana bebas mandiri sehat dan mampu membuat mereka menjadi pemimpin yang melayani dengan kata lain ketika kita menjadi seorang pemimpin kita juga harus menjadikan pemimpin sebagai pemimpin yang melayani itulah tugas yang paling berat sebagai seorang pemimpin yang melayani dia harus punya kaderisasi cara berpikirnya cara bertindaknya harus bisa mewarnai lingkuan kerja sehingga lambat tahun akan tumbuh pemimpin yang mirip dirinya yaitu pemimpin yang melayani dalam era new normal era kegelisahan era ketidakpastian maka pemimpinan harus memperlihatkan diri bahwa saya benar-benar sebagai seorang pelayan sehingga kegelisahan yang sedang terjadi di tingkat bahwa itu bisa di eliminir saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa menjadi bahan diskusi untuk kita waktu saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih Bapak Kabang kita sudah di penghujung acara kalau tidak ada yang bertanya atau mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Agung tadi ada pikiran dari Pak Paul soal teori Maslow tadi mungkin satu dua menit Pak Agung saya beri kesempatan untuk merespon pertanyaan Pak Paul ya terima kasih Pak terima kasih Pak Paul yang sudah memberikan pencerahan kepada saya juga memang benar Pak pada hakikatnya mempelajari manusia itu tidak bisa dengan satu dasar saja hanya sekedar Maslow mendorong individu untuk mengaktualisasikan diri mendorong individu untuk memberikan sesuatu yang lebih pada organisasi itu benar tidak dengan satu teori saja tetapi poin dari tujuan pemikiran saya itu bukan kita mempelajari bagaimana individu itu berkontribusi tetapi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana tindakan yang dilakukan per individu terutama staf laksana kita ini efektif itu jadi pokok pemikiran hanya angelnya saja berbeda Pak Pak Paul lebih mengutamakan pada dasar pemikirannya tetapi kalau saya berpikir adalah yang utamanya bagaimana menggerakkan orang untuk lebih berkontribusi itu efektif oleh karena itu yang saya tekankan dalam penulisan ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan aktualisasi diri melalui pencanangan isu sampai pada bagaimana merumuskannya mungkin itu saja sedikit Pak Flavi yang saya bisa respon kepada Bapak pertanyaannya Pak Paul tadi selanjutnya silakan Bapak Flavi waktunya saya serahkan kembali oke terima kasih Pak Agung yang sudah merespon pertanyaan Pak Pak Paul tadi saya tidak memberi kesempatan lagi untuk kita diskusi yang pasti bahwa BPSDM maupun BKD ke depan akan tetap melakukan tugas kami untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk ASN sebelum kita menutup acara kegiatan webinar kita ini saya mengundang Ibu Kaban untuk memberikan beberapa pernyataan ataupun hal-hal yang perlu kita ketahui bersama mewakili para narasumber mungkin close statement ataupun apa yang ke depan yang mesti kita buat atau hal-hal yang menjadi catatan-catatan penting terkait dengan pengembangan karir maupun sistem merit system nanti Ibu Kaban mungkin waktu kesempatan saya berikan terima kasih Pak Rafi semua peserta yang saya kasihi hari ini satu langkah maju sudah dibuat oleh BPSDM kerjasama dengan BKD dan saya minta kita semua sebagai aparatur si penegara secara sadar mau belajar terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan diri masing-masing terutama dengan topik hari ini adalah kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan karena ada pepatah yang menyatakan bahwa orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lambat laun dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri akan tertinggal untuk itu semua yang masih hadir dalam Zoom Meeting ini saya yakin bahwa kita semua mau belajar dan masing-masing orang meningkatkan kompetensi dirinya dan menetapkan brand dirinya masing-masing saya mau brand apa sebagai SN dan saya yakin semua yang hadir hari ini mau brand yang positif dengan apa yang sudah disampaikan oleh kami sebagai narasumber belah ini menjadi pegangan untuk kita semua termasuk saya dalam hari-hari selanjutnya untuk bagaimana kita bekerja memajukan daerah ini sesuai dengan visi NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera ini dari saya terima kasih oke terima kasih Ibu Kaban yang sudah memberi penguatan untuk kita ajakan beliau bahwa kita mesti punya brand diri kita lalu yang kedua perubahan tidak menunggu kita berubah dia akan tetap berjalan bahwa perubahan dia akan berjalan tanpa menunggu kita berubah kalau kita tidak berubah pasti kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri terima kasih Ibu Kaban mewakili para narasumber yang berikut sebagai sesi akhir kita pada webinar ini saya beri kesempatan kepada Bapak Kaban untuk memberi close statement sekaligus menutup kegiatan webinar kita ini Bapak Kaban silahkan ya baik Pak Kabit selaku moderator memang kegiatan seperti ini itu memang mesti terus kita lakukan sehingga kita sering membekali kadang kita posisi sebagai staff dan kadang bagaimana kita berposisi sebagai seorang pemimpin nah seperti yang saya katakan tadi dalam era new normal ini ya pemimpinan melayani kegelisahan harus bisa ditangani dengan baik untuk apa untuk sebuah perubahan seperti yang dikatakan oleh Ibu Kaban tadi memang kita mesti berubah tetapi dalam perubahan itu bagaimana kita saling mendukung supaya bisa berubah secara bersama-sama kira-kira begitu oleh karena itu closing statement dari saya saya mengatakan bahwa terima kasih juga kepada teman-teman supaya proses ini terus kita lakukan untuk sharing knowledge ataupun apapun namanya yang penting kita harus terus menuju pada sebuah perubahan yang kita inginkan bersama saya pikir itu yang bisa saya sampaikan akhirnya terima kasih banyak kepada Ibu Kaban kepada Narasumber dan semua teman-teman pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu untuk mengikuti acara ini sampai dengan saat ini akhirnya saya menutup kegiatan webinar pengembangan kompetensi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu adaptasi terhadap perubahan bagi pejabat pelaksana fungsional tertentu lingkup setda provinsi Indonesia Tenggara Timur saya nyatakan tutup sekian dan terima kasih salam 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 terima kasih Bapak Kaban terima kasih untuk peserta Semua Kita akan berjumpa di lain Waktu selamat sore Terima kasih Terima kasih